Halo, selamat siang Bapak-Ibu. Gimana kabarnya di siang hari ini yang sangat cerah? Apakah semuanya sudah makan siang ya Bapak-Ibu ya? Terima kasih. Sekarang join saya akan invite Bapak Surya Tama. Silahkan Bapak untuk sharing-sharing sedikit. Baik, selamat siang Bu Lulu. Halo, selamat siang Bapak. Sehat selalu, terima kasih Bu Lulu atas waktunya. Sebenarnya, kalau kesannya sangat-sangat bermanfaat untuk kami, terutama sebagai peserta. Terutama yang materi workload analysis ya. Jadi memang itu sangat-sangat membantu. Meskipun kemarin Pak Surya juga mengatakan bahwa semua teori tergantung budget gitu ya. Kalau budget perusahaan mencukupi secara idealisme perhitungan kemarin ya barangkali bisa digunakan. Jadi memang prinsipnya sangat-sangat membantu. Yang materi kemarin, termasuk yang SOK itu dan lain sebagainya, barangkali bagi saya kesannya sangat bermanfaat untuk training dua hari ini. Semoga yang hari ini lebih menarik lagi Bu Lulu dan tetap semangat jaga kesehatan. Terima kasih, barangkali itu aja Bu Lulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Surya Tama yang tadi sudah mengungkapkan kesan-kesannya ya mengikuti sesi yang hari pertama kemarin. Nah, sekarang kita sudah kehadiran narasumber kita. Bapak Surya ini sepertinya lagi sedang mendaki ya Pak ya. Itu belakang, mirip pemandangan belakang apartemen saya. Itu kan Gunung Fuji, tapi belakang itu panderman. Oh gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Hari ini. Bu, untuk gimana? Baik juga ya. Baik juga, sehat-sehat juga Pak. Meskipun sedang pandemi ya Pak ya, seperti ini. Bu, itu di Denpasar atau di negara atau di kota mana di Bali ya? Saya di Kabupaten Badung, Pak. Oh, di Badung. Denpasar, iya di Badung. Badung itu artinya kan agak nakal gitu ya, Badung gitu ya? Ya, kalau di luar, ya benar-benar. Kalau di luar Bali, Badung. Badung? 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 Badung banget ya, nakal, bandel banget gitu ya mungkin ya. Kalau saya ke Bali sering... Halo, Pak Suryo. Sinyalnya putus, Pak. Oke, oke, baik. Pak Febri mungkin bisa dicek sinyalnya Pak Suryo, Pak eh, dibantu? Agar tidak. Oke, oke. Terima kasih. Apakah di sini ada peserta yang baru join hanya di hari kedua saja? Sepertinya saya lihat ada nama-nama baru gitu. Sepertinya, karena kemarin juga banyak sekali ya peserta yang join. Halo, Pak Suryo. Ya, nyapung lagi ya? Terputus tadi, Pak. Silahkan, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak. Ya, kalau di Bali saya senang ke itu, Pak Ubud, Kota Raja. Oh, di Ubud. Ngopi-ngopi, Pak ya? Di pinggir sawah ya, Pak ya? Ubud, ya. Iya. Sambil bermalamnya di tempatnya itu loh yang sebetulnya, Julia Robet, yang sudah meninggal itu loh. Siapa itu ya? Yang bapak siapa tuh? Shootingnya, Eat, Love & Pray itu loh. Oh, Eat, Love & Pray. Yang di Ubud itu ya, yang Antonio Blanco, pelukis itu? Bukan ya? Kan dia juga punya 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 punya. Yang bisa lihat, apa, telapak tangan loh orangnya, tapi sudah meninggal. Oh, iya, 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 iya. Pasti ingat itu menurutnya ya. sangat-sangat saya sangat cocok sama ugut baraja itu betul-betul jadi kalau misalkan kebalik kalau mau yang tempatnya rame-rame gitu ya mau ngafi-ngafi atau misalkan kalau suka ke tempat yang malam-malam seperti itu memang lebih banyak diputar di daerah Badung gitu tapi kalau tempat yang sunyi refleksi bener-bener apa namanya cari-cari-cari ketenangan memang lebih bagus di ugut memang gitu Iya sosok nanya lebih sunyi gitu sih jadi ini jadi mempromosikan Bali harus ya semoga pandemi COVID-19 segera berakhir ya jadi kita bisa berwisata gitu ya dengan normal ya seperti sebelum COVID-19 ya pandeminya dan pematasannya dicabutlah gitu semoga baik Pak Miki dan teman-teman bisa dimulai pukul 2 tepat disini 2 WIB waktu waktu malam ya silakan ya silakan putu ya ini forumnya saya serahkan ke putu ya oke baik terima kasih banyak Bapak Miki atas sesempatannya jadi karena sudah karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 WIB ya dan di jam saya jam 15.00 WITA Oke jadi saya akan buka untuk acara virtual learning session di sesi yang kedua ini melanjuti dari sesi yang pertama kemarin jadi akan saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Shalom Namo budaya dan sejam dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Miki KTJST SPSI psikolog selaku founder HR UKP di Indonesia selamat datang Bapak Miki yang terhormat Bapak Suryo sorry lagi sibuk di WA aja teman-temannya masuk ke Zoom ya oke baik terima kasih Bapak Miki suaranya hilang Mbak Butu terima kasih banyak Bapak Miki apakah sudah bisa terdengar kembali suara saya jelas di saya jelas sekali oh ya jelas oke baik terima kasih banyak ya sinyal saya sorry sorry yang yang terhormat Bapak Suryo Haryono S.A.M.A.K.C.P.H.R.C.R.A.C.A.P.F. selaku pembicara kita pada siang hari ini dan juga beliau adalah sekaligus menjadi pembicara kita untuk di sesi yang kedua ini selamat siang dan selamat datang di virtual learning session yang disetenggarakan oleh HR Wikipedia Indonesia sebelumnya terkenakan nama saya Luhutu Budiarty SH bisa dipanggil Luhtu saya saat ini sedang bekerja sebagai human resource supervisor di sebuah kampus di daerah Bali yaitu kampus pilihani internasional Bali yang pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan diberikan kepercayaan sebagai moderator pada virtual learning session sebelum kita mulai acara pada siang hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing berdoa mulai selamat menikmati berdoa selesai hari ini kita akan lanjut membahas tentang hitung manpower and business performance review evaluation on semester 2 2021 yang tentunya dengan pembicara yang memiliki kompetensi dan expert di bidangnya yaitu adalah Bapak Suryo Haryono S-E-M-A-K-C-P-H-R-C-R-A-C-A-P-F yang akrab dipanggil Bapak Suryo berikut saya akan bacakan video singkat mengenai beliau jadi beliau adalah seorang direktur kepatuhan untuk bagian controller and system and procedure grup perusahaan industri dan distributor bahan bangunan tahun 2021 hingga saat ini finance management tax and human resource management consultant founder Konagamana Consulting pendidikan formal bio adalah master in accounting for magister and economic economics akutansi for baseler certified professional human resource atau singkatannya CPHR certified risk associate CRA dan certified analyst in project financial CAPF beliau sangat banyak sekali yang memiliki pengalaman kerja dan juga memiliki pengalaman banyak pengalaman sebagai seorang konsultan dan juga sertifikasi beliau juga saat ini maaf sebelumnya juga pernah menjabat sebagai general manager perusahaan dan public roti terkemuka di Surabaya dengan 10 outlet dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan juga pernah menjabat sebagai general manager perusahaan industri dan distributor papan semen tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 di sini saya belum mengundang Bapak Suryo untuk menyampaikan presentasinya saya akan sedikit mengingatkan kembali terkait dengan rules kita yang dimana sebelumnya juga sudah di share ya oleh Bapak Miki jadi yang pertama mohon untuk Bapak Ibu peserta virtual learning session agar menggunakan nama di zoom menggunakan nama yang didapatkan atau diregistrasikan dan juga menggunakan nama yang real bukan nama samaran yang selanjutnya nama peserta di zoom yang masih menggunakan nama handphone seperti misalkan contohnya merek dari brand Samsung, Xiaomi, iPhone, Oppo, Vivo dan lain-lainnya tidak diadmit masuk ke zoom room ini join zoom meeting 5-10 menit sebelum acara dimulai dengan audio yang termute ya agar nanti tidak mengganggu jalannya virtual learning session ini selanjutnya ketika acara dimulai tolong audio diset mute atau dimatikan tapi nanti kita akan mempercayakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan nanti menggunakan fitur chat dan juga raise hand jika memang ingin bertanya secara langsung apabila ingin menyalakan atau mengaktifkan video mohon untuk foto profile zoom diganti foto Bapak Ibu pribadi ya bila ada masalah saat webinar berlangsung silakan bisa langsung menanyakan melalui fitur chat atau nanti bisa langsung menghubungi person in charge atau panitia di WA Group mohon juga untuk seluruh peserta tidak men-sharekan hal-hal yang bersifat sara atau unsur pornografi dan juga silakan menyimak dan membuat notulensi dari webinar kita saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya tadi saya juga sempat membaca di Group bahwasannya Bapak Suryo meminta untuk seluruh peserta Bapak Ibu untuk mempersiapkan alat tulis dan juga kertas ya apakah sudah disiapkan Bapak Ibu? dan juga laptop dan printer juga kalau misalkan memang ada sudah ya Bapak Ibu ya oke saya yakin semua peserta sudah sangat tidak sabar untuk menyimak dan belajar bersama untuk membahas topik menghitung manpower and business performance review evaluation on semester 2 2021 langsung saja saya mengundang Bapak Suryo Haryono untuk memeparkan materinya Pak Suryo time is yours terima kasih terima kasih ini saya cek dulu ya apakah suara saya terdengar dengan jelas Mbak Putu jelas Pak, jelas jelas Pak sangat jelas baik selamat siang Pak Miki selamat siang Mbak Putu terima kasih para peserta Pak Surya Tama ini setia selalu mengikuti dan teman-teman yang lainnya jadi terima kasih atas partisipasi support dan kehadirannya dan seperti tadi yang disampaikan Mbak Putu memang ini bener-bener banyak bermain-main dengan angka karena sudah masuk sesi 2 bisnis review and evaluation jadi bener-bener tolong disiapkan Bapak Ibu ada kertas ada pena ada pensil lalu ya oke masih masih bisa terangkap ya suara saya oke Pak Surya suaranya agak agak sedikit putus-putus Pak saya matikan dulu ya videonya oke suara saya jelas sudah Pak jelas Pak oke baik langsung saja Assalamualaikum Shalom Naabudaya Om Swastiastu Salam Kebajikan Rahayu Sagung Dumadi Salam Waras untuk kita semua baik langsung kita mulai saja slide pertama silahkan Bebri jadi jadi kita dua hari ini membahas dihitung main power dan bisnis performance review and evaluation on semester 2 2021 jadi sekarang review nya untuk bisnis next tadi profil saya secara singkat seperti kemarin saya jelaskan bahwa singkatnya saya ini dokter bisnis jadi selain berkarir profesional di perusahaan saya juga memimpin tembaga konsultasi penagamana yang bergeraknya di keuangan akutansi pajak dan berdaya manusia lalu memang saya linier S1 S2 saya akutansi dan memang menyukai human dan juga menyukai angka number maka saya mengambil certifikasi human resource ada certified risk associate juga ada certified analyze in project financial seperti itu next ini jadi klinik kami atau kantor konsultannya di Surabaya jadi nomernya bisa kontak kami kalau memang butuh bantuan dari kami secara profesional tentunya next ini jasa yang kami berikan dan terima kasih kepada Pak Miki dengan HRPG nya sebagai partner kami lalu juga saya berpartner dengan ProM di Surabaya dan saya ada dalam naungan CMA Australia Certified Management Accountant dan di Indonesia nya IAI Ikatan Akuntan Indonesia Lalu saya berjatuh dengan lembaga psikologi Bina Graita Mandiri Surabaya itu Nah cukup speak ya Presiden auditing jasa pemubuhan suaranya putus-putus Apa sudah jelas Bapak Ibu suara saya. Saya lanjut ya. Sudah ya, saya lanjut lagi. Seperti itu sampai dengan budgeting service untuk skala upah perpajakan. Next. Ini brosur kita. Kemarin juga moderatornya Pak Putu, dan sekarang juga Pak Putu, dibantu secara asisten pribadi saya Fabria Rianto, yang nanti menjalankan Excel-Excel-nya. Next. Kisih-kisih materi. Satu, business cycle on hand and simulasi implementasi. Dua, enam langkah review dan evaluasi bisnis. Tiga, empat puluh deteksi resiko, pemborosan, dan fraud bisnis. Empat, seratus indikator mindset dan perilaku dalam bisnis. Saya cek dulu apakah kawan-kawan Bapak Ibu sudah menerima semua? Silakan. Sudah menerima semua ini? Sudah. Sudah ya. Pak Yosef, terima kasih. Oke, yang lain? Pak Surya, juga sudah semua ya. Oke, saya lanjut. Next. Excel-nya, Excel 6 langkah. Ya, terima kasih Pak Roseno. Salam jumpa, salam kenal. Baru bergabung sesi dua ya, Pak. Semoga kita bisa seru nanti diskusinya. Lalu ada Excel 40 deteksi bisnis. Ada tiga Excel yang nomor tiga, seratus indikator mindset, dan perilaku bisnis. Next. 25 Juli 2021, business review and evaluation. Bisnis. Pasti tidak lepas dari berapa matrik gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh minimal. Ada leadership, ada pimpinannya, entrepreneur-nya, ada management-nya, ada teknologi yang dipakai, ada output produk, innovasinya, ada marketing, ada modal, dan ada akutansinya. Ini gambaran sekilas. Tidak kita bahas secara mendetail. Karena hari ini spesial mereview dan melakukan evaluasi. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, mohon partisipasi Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, apa ya bedanya review dan evaluasi? Review itu apa? Evaluasi apa? Silahkan. Silahkan diketik di papan chatnya ya. Apa itu review? Apa itu evaluasi? Monggo. Pak Surya, Pak Roseno, mungkin. Pak Irsan, Pak Halim, Pak Agus, ini saya absen dulu. Pak Arief. Bu Yosefin, Pak Bambang, Bu Tris, Bu Poni, Pak David, Pak Hermodi, ayo. Boleh mencoba, Pak. Silahkan, Pak Agus. Monggo. Monggo. Gak apa-apa. Moga-moga gak salah ya. Gak apa-apa. Jadi review sama evaluasi, memang orang mungkin melihatnya rada-rada mirip. Tapi kalau review itu lebih kepada mengupdate perkembangan bagaimana pelaksanaan atau implementasi rencana bisnis itu sudah dijalankan, sejauh mana, pencapaiannya, kekurangannya di mana, kemudian kita memberikan input untuk perbaikan di termin-termin keberikutnya. Jadi tidak langsung memberikan suatu judgment penilaian, tapi lebih kepada input-input perbaikan. Kalau evaluasi itu untuk kesepakatan waktu bahwa pekerjaan itu akan bisnis dinilai, tersapai apa tidaknya yang berakibat kepada gagal atau tidak tersapai suatu pekerjaan, di situ evaluasi. Jadi mungkin ada unsur judgment ya Pak Agus? Satu tahun misalnya gagal atau berhasil itu untuk tahun berikutnya kita berikan penilaian lain. Demikian. Oke, terima kasih Pak Agus. Lalu dari Pak Roseno, review lebih kepada proses menarik kesimpulan dari membandingkan. Evaluasi lebih kepada how to improve. Oke, dua pendapat. Pak Agus, Pak Roseno. Mungkin yang lain, silakan. Apa itu review, apa itu evaluation? Apa itu review, apa itu evaluasi? Silakan. Saya tunggu satu jawaban lagi. Ini kan sesinya pas jamnya enaknya di tersurin. Evaluation. Belum ada? Oke, saya langsung aja ya. Oh, dari Pak Fajar. Review sebatas memberi masukan atas proses. Pak Fajar mengatakan review sebatas memberi masukan atas proses. Evaluasi daripada keputusan atas hasil. Oke, ada judgment-nya. Evaluasi juga ada. Teman-teman, jadi review dan evaluasi itu beda. Guyonannya, ya pasti beda. Beda tulisan yang pertama. Intinya, review itu sekedar just to look. Memantau saja. Tidak ada judgment. Dia melihat. Sedangkan evaluasi itulah yang namanya membandingkan. Maka nanti Pak Agus menyinggung dibandingkan. Nah, ada kata banding. Dibandingkan periode lalu. Laporan keuangan Jan, Jun 2021 dibandingkan laporan keuangan Januari sampai Juni 2020. Itulah evaluasi. Jadi begitu ya, Bapak, Ibu, kawan-kawan, evaluasi itu membandingkan. Dan ada proses judgment. Ada proses pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Kalau review, itu sekedar just to see. Oh, dari Pak Arief Trianto in English. Review, itu kata benda. A second or subsequent reading of a text or a fact in attempt to Nah, ini. Review adalah blablabla. Jadi, begitu. Bisa membedakan sekarang ya. Jadi, review tidak membandingkan. Only to look. Mengobservasi. Tidak ada justifikasi. Tapi kalau evaluasi, itu pasti membandingkan ada penilaian atau judgment atau appraisal. Seperti itu. Dinilai. Baik, saya lanjutkan. Silahkan. Bebri. Next. Ini. Jadi, kita membatasi pada segala sesuatu yang bisa diukur, pasti bisa diatur. Ini gambar apa, teman-teman? Gambar dashboard ya. Sisi kiri itu apa, Pak Agus? Ini yang saya kasih tanda panah. Pak Agus. Sisi kiri itu kayaknya RPM-nya ya? Atau? BBM, Pak. BBM-nya ya. Itu ada gambarnya apa itu? SPBU ya? Apa sih namanya? BBM-nya. Berarti ini untuk apa? BBM ya? Kalau yang tengah ini? Kecepatan. Kecepatan ya. kilometer per jam. Kalau yang di kanan ini? Perputaran ini, RPM. Sisi paling kanan ini? Suhu. Suhu. Radiator. Radiator ya? Radiator. Iya. Ini apa? Keringatan panas. Ini di atas. Oke. Ini apa ini? Yang saya lihat ini. Ada panas saya ini. Aki ya. Kalau ini oli ya. Betul ya. Nah, ini ini Aki. Ini oli. Nah, ini ada yang mobil-mobil zaman kini. Pasti ada indikator. Saya beberapa kali. Simpan waktu yang enggak pernah tuh nih. Kasih tau ke saya. Oke. Jadi inilah. Bisnis itu seperti kita melihat dashboard. Bagaimana mobil yang mau kita kendarai, apakah dalam keadaan yang sudah siap dan prima? Apakah bensinnya ada bahan bakarnya? Apakah radiannya kita overheat? Apakah pintu-pintunya juga sudah tepat, terpantau? Akinya tidak suap? Olinya juga tidak habis. Seperti itu. Apa itu bisnis? Bisnis itu cash. Siklus itu dari apa? Siklusnya bisnis itu adalah dari aset menjadi cash. Aset dimiliki untuk menghasilkan omset. Omset terjadi di dalamnya mengandung profit. Profit harus bisa menjadi uang tunai atau cash. Apa artinya punya aset itu punya omset? Ya kalau kita jualan barang dagangan persediaan itu kan aset. Maka dia dijual menjadi omset. Dari omset itu kita pasti ingin ada timbal hasil yang namanya profit. Nah profit itu harus bisa menjadi uang tunai. Aset menjadi omset itu namanya dia produktif. Silahkan dicatat Bapak-Ibu di kertasnya masing-masing. Aset dan omset. Aset menjadi omset itu namanya produktif. Artinya aset Bapak-Ibu tidak nganggur, tidak idle. Sedangkan omset menjadi profit itu namanya efektif. Sedangkan profit menjadi cash itu menjadi siklus yang namanya efisien. Kenapa aset jadi omset menjadi produktif? Ya karena menghasilkan. Seperti suami istri. Setahun-dua tahun pasti menghasilkan B. Itu produktif. Sama dengan perusahaan. Perusahaan ini kapan produktifnya? Ketika menghasilkan omset. Belum profit. Lalu ketika omset menjadi profit itu namanya efektif. Apa itu efektif? Tercapai tujuannya. Apa tujuannya? Selain balik modal, pokoknya juga mendapat keuntungannya. Sedangkan profit saja kurang kalau tidak menjadi uang tunai. Itu efisien. Artinya dengan biaya yang murah. Karena dalam penjualan pasti ada biaya diskon, biaya penagihan, tempoh-tempoh ada biotang macet. Ketika sudah memiliki cash, maka perusahaan bisa lagi merubahnya menjadi aset. Uang tunai yang ada bisa diberikan persediaan lagi. Atau menambah tambahan aset lain, beli gedung. Atau bisa membagi dividen. Atau membayar baji karyawan, dan sebagainya. Dalam bisnis, profit itu disebut the king, raja. Cash itu disebut the queen, ratu. Kenapa begitu? Banyak perusahaan itu profitnya bagus, baga. Tapi tidak ada duitnya. Itu artinya lesu darah, kurang darah. Maka bisnis, ujungnya adalah tujuan bisnis adalah cash. Cash adalah the queen. Ingat, raja tidak bisa hidup tanpa ratu. Betul, Bu Fidi? Coba komentarnya Bu Fidi. Bahwa raja tidak bisa hidup tanpa ratu. Bu Fidi-nya tidak merespon, Pak Surya. Betul tidak? Raja tidak bisa hidup tanpa ratu. Silakan, komentarnya. Betul, Pak Surya. Betul. Betul. Kenapa betul? Ayo, Pak Sur. Sama-sama nama kita ya. Hanya beda O dan A. Moga, Pak Sur. Ayo. Betul kenapa? Kalau menghasilkan keuntungan, tapi belum ada cash-nya, masih belum bisa untuk beli aset-aset lagi. Berarti bisnisnya belum muter ya, Pak Sur. Nah, pertanyaan saya, apa benar raja itu tidak bisa hidup tanpa ratu? Silakan, Pak Sur. Kalau idealnya ya harus pakai ratu, Pak. Gitu ya. Gampang kok, Pak Sur. Lihat aja. Saya ini kan hobinya melihat koran. Walaupun zaman segini saya masih baca koran dan ada iklan dita-dita. Biasanya, kalau yang meninggal itu prianya, maka yang... Pak Sur. Agak putus-putus, Pak, memang suaranya. Iya. Ini internetnya mungkin nggak stabil atau apa ya. Jadi kalau prianya meninggal, maka istrinya menjadi janda atau biasanya Pak Sur ya. Oke. Nah, kebanyakan, kalau wanita ditinggal pria, ditinggal suaminya itu setia. Tutup usia pun nggak menikah lagi, tapi kalau pria, menikah lagi. Maka raja nggak bisa hidup tanpa ratu. Alasannya, si raja nggak bisa merawat diri. Maka perlu istri baru. Itu bionannya. Baik, thank you, Pak Sur. Ini saya tanggapi dari teman-teman yang untuk jawaban. Oh, Bu Fidianti. Sama, Bu. Internetnya juga nggak stabil. Sama ya. Nggak apa-apa. Santai saja. Pak Irfan, nilai profit kalau sama dengan biaya perasaan, artinya bisnis tidak berkembang. Betul, Pak. Itu namanya rugi, Pak. Tapi jangan khawatir. Rugi ada dua, Pak. Ada rugi akutansi, ada rugi EBITDA. Maka perusahaan dilihat EBITDA-nya, nanti kita bahas. Untuk berkembang biaya, dibutuhkan queen atau cash. Betul sekali dengan bahasanya Pak Irsan. Thank you, Pak. Pak Sur, sorry. Mau tanya, Pak. Ya, Pak Yopi. Mau gue, Pak. Tadi dibilang bahwa kalau profit menghasilkan cash itu disebut efisien ya, Pak? Yes. Sorry. Tadi mungkin kurang jelas di saya. Kenapa disebut efisien ya, Pak? Oke. Karena efisien itu terkait biaya. Jadi dalam bahasa manajemen, Pak, ada efektif dan efisien ya. Efektif itu mencapai tujuan, efisien itu dengan biaya yang semurah-murahnya. Maka pertanyaan saya, murah dulu baru sampai, atau sampai dulu baru murah? Mungkau, Pak Yopi. Tanggapi dulu. Yang penting sampai dulu, Pak. Yes. Itu efektif, Pak. Maka omset menjadi profit. Tercapai kan. Pokoknya jualan dulu. Nah, kenapa profit menjadi cash itu efisien? Karena ada urusan biaya. Artinya di situ ada yang namanya biaya diskon. Betul ya? Ada biaya penagihan. Ada resiko biutang macet. Seperti itu, Pak Yopi. Silahkan, Pak Yopi. Sudah jelas atau masih? Oke, oke. Paham, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak. Oke. Oke, you're welcome. Dari Pak Irsan, efisien artinya kerja dengan model semini mungkin. Cocok, Pak. Betul. Pak, usahakan kerja dengan modelnya orang lain, Pak. Agar pajaknya murah, Pak. Nanti kita singgung. Sekarang pertanyaan saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sekalian. Tadi saya menyinggung profit menjadi cash itu efisien, dan urusannya biaya. Pertanyaan saya, berapa sih diskon penjualan itu seharusnya? Silahkan Pak Yopi, Pak Irsan, Pak Surya, teman-teman yang lain ditanggapi mengalami chat diskon penjualan itu berapa sih idealnya? Monggo. Profit menjadi cash itu kan efisien, berarti ada unsur biaya. Pertanyaan saya, diskon penjualan itu berapa sih sewajarnya? Silahkan Pak Surya, Pak Yopi, Pak Irsan. Oke, Pak Yopi. Ide-ideal menurut Pak Irsan, akhirnya hanya yang masih macam-macam, maka saya punya, maka saya punya, Halo Pak Suryo, mohon maaf Bapak suaranya putus-putus Bapak. Ya, di sini tidak terdengar juga. Oke, mohon untuk menunggu dulu ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. videonya ya Bapak-Ibu ya, jadi agar presentasinya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan Pak Suryo, bisa langsung dilanjutkan. Ya, dimatikan semua videonya, mohon dibantu. Oke, dari Pak Irsar lagi, mengapa saya pilih tidak ada, ada retail yang memberikan diskon, ada juga yang bakal lebih mahal persen, bagi itu sebetulnya, saya yakin sudah ada margin yang digunakan, otherwise merugi. Diskon internalnya tergantung strategi masyarakat dari Poni, thank you. Baik, tadi saya sempat ceritakan bahwa ada persen yang pertama untuk meng-cover biaya bank, biaya bunga bank, yang dianggap 1% satu bulan. Yang kedua itu untuk meng-cover resiko piutan tidak tertagi, 1%. Dan sisa 1%-nya itu adalah diskon murni. Begitu ya, Bapak-Ibu. Tentang yang Pak Irsar katakan, betul Pak, retail itu main-mainnya luar biasa. Karena mereka butuh uang tunai, butuh cash, maka bisa diskon 10%, 50%, sampai 80%. Tapi, syarat ketentuan berlaku biasanya itu untuk upselling, atau untuk barang-barang dead stock, dan yang sifatnya bukan business as usual, tapi di luar kebiasaan, atau yang extraordinary. Demikian ya, Bapak-Ibu, kenapa ada diskon sampai 3%, itu jadi sudah tahu sekarang ya. Oh, dari Pak Yopi, saya ulangi ya Pak. Mengenai diskon, tolong ulangi, maaflah dikecepatan. Begini Pak Yopi, tolong dicatat, bahwa diskon adalah di angka 3%. Kenapa? Karena 3% terdiri dari 3 bagian. 1% pertama, itu adalah untuk meng-cover biaya bunga bank. Jadi ada orang yang berbisnis, pakai kredit rekening koran, kredit modal kerja. dianggap 1 tahun itu di 12 bulan, maka 1% x 12 bertemu 12%. Yang kedua adalah untuk meng-cover resiko piyutang tak terlagi, dialokasikan 1%. Yang ketiga adalah potongan atas harga tersebut. Demikian ya Pak Yopi dan kawan-kawan. Saya bisa lanjut ya. Bisnis is the cash. Silahkan Febri. Next. Kalau bisa sama dengan cash atau uang kunai, tolong Febri bisa dibantu dibesarin ya. Jadi ada ininya Pak Mikir di samping saya. Penampilannya di saya ada jajar 2 ini layarnya. Oke. Sudah. Pelan besar. Jadi tolong Febri dinormalkan aja. Ini gak terbaca semua. Dinormalkan lagi. Sudah dinormalkan lagi ya. Tolong. Ya sip. Good. Bisnis adalah cash. Cash adalah uang tunai. Apa itu uang tunai? Uang tunai atau uang adalah alat tukar yang bersifat netral. Yang berasal dari tenaga, waktu, energi, pikiran, atau ide, knowledge, skill, reputasi, networking, sumber daya, quality life yang dimiliki, dikuasai, dikelola, dan diatur oleh seseorang atau pemusahaan. jadi ada berapa sumbernya uang tunai? Ada 10 ya Bapak, Ibu, teman-teman. Mari kita mulai melakukan review dulu. Baik bisnis kita maupun kita sendiri sumber income-nya, sumber omset-nya, apakah sudah meng-cover 10 ini? Silahkan tanggapannya. Dari Pak Iopi, Pak Irsan, Bu Koning, Pak Fajar, silahkan. Ayo, kita interaktif. Saya ulangi, bisnis saya adalah cash. Cash adalah uang tunai. Maka saya batasi pengertian uang tunai adalah alat tukar yang besar netral, yang berasal dari tenaga, waktu, energi, pikiran, knowledge, skill, reputasi, networking, sumber daya, 10, quality life yang dimiliki, dikuasai, dikelola, dan diatur oleh seseorang atau perusahaan. Contoh begini deh, kalau kita sebagai karyawan atau profesional, income-nya X rupiah gajinya. Kita lihat dulu, kita ini digaji di poin berapa? Apakah karena tenaga? Kalau tenaga ini biasanya yang dengan otot. Mohon maaf, biasanya di perusahaan yang untuk tenaga kerja diproduksi ya, borongan atau harian. Oh, sudah di waktu Pak, karena 8 jam kerja kita dapat gaji satu bulan. Oke. Bagaimana dengan energi? Oke. Bukankah kita harus sehat, fit, to work, maka energi masuk. Bagaimana dengan pikiran atau ide? Nah, makin kebawah, ini, gajinya makin mahal. Dengan knowledge atau know-how, juga sama. Dengan skill, reputasi, networking-nya, jaringan, sumber daya yang dimiliki di perusahaan, asetnya menghasilkan uang atau malah membebani? Seperti kita halnya, punya rumah, ada nggak yang bisa menjadi pasif? Sepuluh, quality life. Apa itu quality life di sini? Ya, punya kesehatan, punya kualitas hidup yang bagus, dan akhirnya berdaya sekali. Seperti itu. Apakah suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Jelas, Bapak Suryo. Oke, silakan ada tanggapan mengenai definisi uang tunai ini atau uang. Jadi, ini sebagai bahan review dan evaluasi. Kalau kita mau meningkatkan income kita pribadi sebagai profesional, atau meningkatkan omset perusahaan, gunakan 10 parameter ini. Misal, sebagai profesional, oh saya baru di nomor 8. Artinya Anda masih 80 persen. Masih ada 20 persen belum kita raih. Oh saya sudah di 9. Oh masih kurang 10 persen. Seperti itu. Ya, saya lanjut dulu. Silakan. Next. Oke, coba kembali ke layar depan. Fabry. Oke, lagi. Dah, ini. Lanjut. Lanjut. Next. Next, next, next. Next, 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 next. Mungkinnya masuk Pak Suryo itu ya, yang meteran itu ya, mobil itu ya. Oh bukan, next aja, next, next. Terus, 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 terus kebawah. Terus, 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 terus. Ya, terus, 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 terus. Ya, stop. Silakan. Ini, oh tadi tadi, Aum. Ini saya lewat tadi, mohon maaf. Aum itu adalah, A-nya adalah aset sama dengan utang tambah modal. Baik, Bapak, Ibu, kawan-kawan, saya mau tunjukkan bahwa bisnis bisa melipat 3 sampai 7 kali. Mau tidak, saya berikan rumusnya atau jurusnya. Silakan. Mau? Dari rumus Aum ini, silakan. Mau, Pak. Wah, Pak, ya. Langsung, mau banget. Oke, Ibu Bani, oke. Pak Irsan, ayo. Siap semua ya. Bisa di laptopnya. Wow. Oke, Pak Irsan, good. Yang lainnya, oke ya. Bapak, Ibu, kawan-kawan bisa buka Excel-nya masing-masing ya? Excel kosong ya? Atau kalau nggak ada Excel-nya, kesulitan pakai kertas. Ya, siap ya. Kita mulai ya. Ayo, saya kasih waktu 1 menit. Siapin Excel atau kertas dan bolpain atau pensil, lalu bakulator. Oke, Febri. Sudah siap Excel-nya? Ditampilkan Excel kosong. Oke. Silakan, Febri, ketik. Di kolom AB, B4 lah ya. B4, 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 B4. Nah, aset. Sama dengan apa saja aset? Aset itu kalau di bisnis adalah uang tunai. Aset sama dengan uang tunai. Atau kas. Itu saja kas. Yes. Langsung, Febri. Ayo. Di D4 sama dengan kas. Uang tunai kas. Ini apa? Persediaan. Di D5. Di D5. Di D5. Di D5. Persediaan. Terus D6. Pihutang. 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 Oke. Dibawahnya apa itu? Bangunan. D7. Bangunan. Ya, betul. Pak Miki. Ini isinya aset, Pak Miki. Terima kasih, Pak Miki. Pak, aset sama dengan uang tunai model ya. Aset, di utang, model. Begini, Pak. Saya terangkan satu persatu. Jadi, biar semua memahami. Isinya aset itu apa? Jadi, Febri. Biar ini jelas. Di D3. Ditulisi. Kelompok aset atau isinya aset. Jenis aset itu apa saja. Terima kasih, Pak Miki. Kelompok aset ya. Uang tunai. Persediaan. Bangunan. Apalagi ini. D8. Kendaraan ya. Kendaraan. Kendaraan. Dan tanah. Oke. Ini aset ya, Bapak, Ibu, kawan-kawan. Sekarang dibawanya aset. Di B11. 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 Febri tulis utang. Ya, betul, Pak Miki. Aset sama dengan utang sama modal. Sedangkan piutang dan macam-macam itu kelompoknya aset. Utang ada apa saja? Utang jangka pendek, utang jangka panjang. Utang bank, macam-macam. Jangka panjang. E. Bawanya uti. Di B14 itu. B14. Beberi? B14. 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 sorrow. Oke, maka sekarang saya beri di tengah-tengah, di G9, di G9, tulis saja aset, sama dengan di H, di kolom H. Oke, dari Pak Yopi, Pak, modal pinjaman bukannya sudah masuk hutang, belum tentu, Pak, ada juga yang itu hutang pemegang saham nanti dikonversi jadi modal, Pak. Jadi bisa, Pak, pinjaman dari owner itu bisa dikonversi menjadi modal, Pak, dengan perjanjian perubahan aktan otaris. Begitu ya, Pak Yopi. Aset sama dengan di I-nya adalah hutang, hutang. J-nya, tambah plus di J, G9 plus, ini adalah modal. Oke ya, Bapak-Ibu, berarti aset ini adalah di bawahnya Febri, di G12, dalam kurung sumber penggunaan dana. Sumber penggunaan dana. Kurung tutup. Oke, berarti aset ini dibesarin, kolomnya dibesarin, sampai ke penggunaan dana. Iya. Sip, asetnya ditengahkan. Ini ditengahkan, disenterkan. Nah, good. Tanda sama dengan Tanda sama dengan lagi di H-lah. Itu, di H-12. Di H-12 tanda sama dengan. Sama dengan sumber dana. Oke. Ditengahkan ya, berarti sumber dana itu hutang dan modal. Dia di I dan K, jadikan satu. Sumber dana. Di sini. Lah, good. Yes. Oke, Bapak-Ibu, sampai di sini. Ada pertanyaan atau agak bingung sebelum saya lanjut? Saya lanjut aja ya, dengan angka. Misal nih, Beli Seterangan Seterangan Silahkan, Febri, tulis di G14 Di G14 Ya, di G14 Febri, tolong ditulis 1 juta. Satu juta. Satu juta ya. Oke. Dipasang separatornya. Diklik di beranda, dipasang separatornya. Sip. Good. Sama dengan. Sama dengan. Tanda sama dengan. Ternyata dia hutang, hutang 1 juta ini 500 ribu. Di I, ya. Bagus. Plus, tambah. Model sendiri, uangnya sendiri 500 ribu. Oke. Berarti balance ya. Separatornya dipasang, Febri. Balancenya digeser dari G sampai ke K. Yes. Oke. Sekarang kita tunjukkan pelipat gandaan aset ya. Jadi 3 kali menjadi 7 kali. Tulis di sini Febri. Di B17. Contoh. Contoh. Titik 2. Contoh kasus Febri akan mengambil studi S2 sebesar 50 juta. Oke. Kondisinya uangnya ada. Cara pertama. Cara konsumtif. Tulis ya Febri. Cara konsumtif. Uang 50 juta ya sudah. Habis disetor ke kampus. Tulis begitu saja. Oke. Berarti habis. Tulisi habis. Dibawanya cara konsumtif. Habis. Ya. Oke. Ini cara konsumtif. Di samping sini Febri. Di I19. Di I19. Cara produktif. Menarik nih. Satu. Tulis ya Febri. Satu. Uang 50 juta. Dibelikan emas. Nomor 2. Mas logam mulia ya Febri. Jangan batangan. Logam mulia. Nomor 2. Dapat 50 gram. Nomor 2 tetap Febri. Di dalam kurungnya. Asumsi 1 gramnya 1 juta lah ya. Biar enak. Satu gram sama dengan 1 juta. Tiga. Emas. 50 gram. Digadaikan. Ke Bank Sariah. Yes. Nanti saya jelaskan kenapa saya memilih Bank Sariah. Karena memang tidak ada bunga. Tidak ada riba. Tapi ada jatah. Oke Febri. Sekarang kita masukkan. Yang cara produktif itu. Kerumus aset sama dengan utang tambah modal. Siap ya. Oke. Sekarang ditulis. Asetnya berapa mula-mula? 50 juta ya. Apa itu uang tunai kan? Ya. Tulis aja biar teman-teman bisa mengikuti Febri. Di atasnya ini aset. Dia di G24. Di G24. Atasnya ini. Atasnya. G berapa? G23. Mohon maaf. Aset. Turup gede semua ya. Capital. Capital. Aset. Oke. Di tata yang rapi. Ditengahkan. Oke. Sama dengan. Sama dengan. Tanda sama dengan. Nah. Tanda sama dengannya. Yes. Ini uang sendiri kan ya. Berarti kan di modal ya. Modal 50 juta. Ya. 50 juta. Jadi Bapak Ibu bisa ngikutin ya. Ini kan uangnya Febri sendiri. Jadi modalnya dia sendiri. Tambah. Tanda tambahnya jangan lupa. Di G24. 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 Oke. Utangnya berapa? Nol. Utangnya nol kan? Yes. Ya. Oke ya. Sekarang. Febri. Merubah. Menjadi emas. Ini kan ditulis. Di bawahnya. Di G25 dalam kurung uang tunai. Uang tunai. Uang tunai kan? Dalam kurung ya. Yes. ditengahkan. Ditengahkan. Dibawahnya 50 juta. Oke. Ini di F24 ditulis A. F24. F24 A. F. Sorry F23. Mohon maaf. F23. F23. Ini. Nah. Sekarang B. Di F26. B. Asetnya jadi berapa sekarang? Beli emas 50 juta ya. Oke. Oke. Tulis di bawahnya. Dalam kurung dibelikan emas. Oke. Ditengahkan lagi. Sama dengan berapa? Yes. Utangnya tetap nol ya. Bisa mengikuti ya Bapak Ibu. Kawan-kawan. Modalnya tetap 50 juta ya. Yes. Sekarang C. Lihat pelipat gandaannya. Fabri siapkan kolomnya yang tepat. Karena kita mau menggadaikan. C. C. C di. Adalah. Di F28 tetap C. Tetap C. Tulis. C. Ditulis keterangan. Di. G. Emasnya digadaikan. Di pegadaian. Digadaikan di Bangsari A. Mohon maaf. Di Bangsari A. Maka Fabri. Hati-hati. Di bawahnya. Maka di kolom F. Di kolom F. F30. Tulis 50 juta. Oke. Di bawah 50 juta ditulis uang tunai. Oke. Di kolom. Itu tanda plus. Tanda tambah. 50 juta. Ya gak apa-apa. Langsung aja di sampingnya. 50 juta. Mungkin dikasih tanda petik ya. Tanda plusnya ya. Nah. Biar tanda plusnya muncul. Dikasih tanda petik. Oke. Kasih sepasi Fabri. Kasih sepasi. Antara plus 50-nya itu. Dikurung apa itu? Emas kan? Kurung nutup. Oke. Di H. H30. Tanda sama dengan. Utangnya ada di berapa? 50 juta. Oke. Separator dipasang. Separatornya 50 juta. Nah. Itu utang emas. Utang emas. Oke. Modalnya berapa? 50 juta. Oke. Berarti kanan-kiri balance gak? Totalnya kiri berapa? 100 juta. Totalnya kanan 100 juta. Ditulis. Ya. Bagus. Oke. Sekarang kita review. Cara konsumtif dengan cara produktif. Tambahkan Fabri di J22, J22 nomor 4, J22, J22, di bawah nomor 3, di bawah nomor 3. Lampat. Jasa titip 1% per bulan. Oke. Silahkan. Bapak, Ibu, teman-teman di-review dulu sebelum di-evaluasi. Cara produktif versus cara konsumtif. Cara konsumtif, uangnya setor ke kampus 50 juta, Fabri tinggal kuliah, tapi emasnya atau uangnya hilang. Cara produktif, uangnya masih ada. Ya D, coba D biar paham. Nah. Bagus. D-D. D-34 sekarang. Ya D-D. D-34. D-34, 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 D-A, D-A, Fabri bayar uang kuliah 50 juta. Kasih sepasih Fabri, 50 juta itu 50 sepasih juta ya. E. E ya, maka Fabri sekarang punya aset berupa E1, E1, dibawahnya G, E1. Ya, Bu Koni sebentar ya, utang muncul jaminannya. Oke, sebentar, Bu Koni. E1, emas logam mulia 50 gram. E.2, piutang uang kuliah 50 juta. Kan Fabri bayar di depan. Betul ya, Bapak-Ibu? Artinya pihak kampus punya hutang ke Fabri. Oke, sebentar, berhenti dulu Fabri ya, ini ada komentar. Hutang muncul jaminannya. Ya, betul, Bu. Itu, dalam persamaan akutansinya muncul ya ini. Hutang mas. Dengan cara produktif ini, Fabri menjadi lebih kaya dua kali atau tidak, Bapak-Ibu? Teman-teman, silakan dikomentari dulu. Ini masih pelipat gandaan dua kali ya. Tiga kali, tujuh kali, teman-teman bisa teruskan sendiri. Silakan. Bu Koni bisa menanggapi, Pak Irsan, Pak Ihopi, Pak Surya, tentang pelipat gandaan aset. Ya, silakan. Sorry mau tanya. Itu yang CE, Pak. Itu kan sudah beli emas, kemudian emas digadaikan kan, Pak? Ya, betul. Kemudian kita dapat sejumlah uang gitu kan, Pak? Betul. Nah, masalahnya kan kita harus cicilkan, Pak, untuk pembayarannya. Nah, Pak, itu... Mohon maaf, Pak Miki dan teman-teman. Ini saya sebut merek ya. Artinya, Pak, kalau Anda di Bangsariah, Anda itu dibebaskan kapanpun mau ngangsur. Mau sepuluh tahun lagi, nggak masalah. Yang penting uang parkirnya, jasa titipnya dibayar. Jadi nggak ada kewajiban mencicil pokok. Oh, nggak seperti penggadaian gitu ya, Pak? Baru tahu ya, Pak Yavi? Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nggak rugi kan ikut acaranya, Pak Miki? Udah balik tuh investasinya. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, thank you, Pak. You're welcome, Pak. Spread harga jual dan belimas nggak diberitakan di sana ya. Pak Irsan betul sekali, Pak. Spreadnya dihitung. Tapi ini kita asumsikan semuanya arms length. Normal dulu ya, Pak. Jadi ini gambaran dulu, Pak Irsan. Ini kayaknya Pak Irsan juga investasi di sana nih. Kok mengerti ada spread. Thank you, Pak, masukannya. Coba yang lain silakan, Bapak-Ibu. Ditanggapi dulu. Ini jadi bukan klenik, bukan mistik ya. Ini the magic of accounting. The magic of accounting-nya di sini. Oke. Sekarang Bapak-Ibu bisa bantu Febring nggak? Agar dia bisa lebih kaya. Kan ini hanya melipat dua kali. Betul, Pak Abdul Halim. Betul aset berlipat, tetapi ada resiko ya, Pak. Oh, pasti, Pak. Resikonya itu pasti ada, Pak. Tidak ada yang tidak beresiko dalam bisnis, Pak. Tinggal kita itu mau resikonya yang konservatif. Mau yang moderat. Atau yang agresif. Terima kasih. Pak, sorry mau tanya lagi. Ini kan... Ya, silakan, Pak Yobi. Kita punya uang 50 juta. Kemudian beli emas. Katakanlah tadi ini 50 gram ya, Pak. Ya. Ketika kita gadaikan ke bank syariah, apakah uang yang cair itu sebesar 50 juta? Setahu saya sih pasti turun sih, Pak. Pasti. Itu gimana, Pak? Ya, kan tetap, Pak. Artinya, kita tidak kehilangan uang 50 juta untuk dibayarkan, hilang begitu saja dengan cara konsumtif, ya. Kan masih ada jejaknya. Maksudnya, Pak? Betul. Cuma maksudnya, kan ketika kita gadaikan 50 juta, bisa jadi yang kita terima 48 juta, kan, Pak? 95 persen, Pak. 95 persen, Pak. 95 persen. Oh, 95 persen, ya. Yes. 47-500, Pak. Betul sekali. Ada pengurangan. Nah, pengurangan itu kan, itu sebenarnya kan kita rugi, Pak. Tidak. Hah? Itu kan gini, Pak. Oke. Dalam akutansi, itu ada namanya hedging. Lindung nilai. Artinya apa? Uang 50 juta ini dibandingkan dengan apa? Kalau Bapak taruh di deposito, menang atau kalah? Kalau deposito, kalah. Kalah. Maka ini alternatif deposito, Pak. Ini namanya yang safe haven, Pak. Silahkan ditulis semua itu safe haven. Ini dilakukan sejak jualan dulu sampai hari ini, Pak. Jadi kenapa orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena belum belajar ilmu ini, Pak. Sorry, sorry. Saya belum nangkap. Gini, ketika saya gadaikan, saya beli emas, 50 juta dapat 50 gram. Kemudian saya gadaikan ke bank syariah. Saya cuma dapat, let's say tadi 4,7 setengah gitu ya, Pak. Itu Bapak jual atau Bapak gadai? Gadai. 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 Emasnya hilang nggak? Emasnya hilang. Eh, nggak, nggak hilang. Sorry, nggak hilang. Itu loh, Pak. Nggak hilang. Jadi emas Bapak, saya nilai 50 juta, Pak dipinjamin uang 95 persennya. Tapi kan nanti suatu saat saya harus bayar 50 juta plus bunganya, Pak. Betul. Bukan bunga, Pak. Namanya jasa titip. Iya, sorry. Jasa titip. Artinya kan saya rugi dua kali, Pak. Harus satu, saya membayar selisih 50 juta plus 4,7 juta setengah ditambah jasa titip, Pak. Bapak lupa. Emas naik terus apa turun terus, Pak? Nah, masalahnya, Pak. Ini kan kita nggak mungkin, kalau kita gadaikan kan nggak mungkin dalam jangka lama, Pak. Senangkan emas ini kan... Jangan lupa. Oh, gimana, Pak? Saya tadi bilang apa, Pak? Di Bank Syariah adalah mau dibayar 10 tahun lagi, mau dibayar 100 tahun lagi, Bapak nggak dikejar. Bapak hanya bayar jasa titip. Tidak ada, Pak. Cuman ada perpanjangan setiap 4 bulan sekali. Jasa titip berapa, Pak, besarnya, Pak? Itu tadi, nomor 4. Bapak lihat ya, di J22. Oh, 1%. Oh, ini semua bank syariah sama, Pak, ya? Mohon maaf ya, Pak. Saya sebut merek. Nggak apa-apa ya. Saya mau istirahat. Dari pengalaman saya, saya pakai bank BRI Sariah. Sudah saya tes, saya cek paling murah, Pak. Kan kalau nggak salah, Bank Syariah kan udah nggak ada. Ganti ke Bank Syariah Indonesia, kan? PSI, ya? Nah, jadi saya sudah bandingkan semua. Saya sudah belajar semua. Ke pegadian, ke bank syariah yang lain. Yang murah di sini, Pak. Oke, oke. Baik, thank you. Thank you, Pak. Sudah tercerahkan, Pak Yopi. Sudah, sudah. Semoga lebih kaya, lebih kaya. Dan jangan lupa amal, ya, Pak. Amal jadi kaya, Pak. Amal jadi kaya, Pak. Amal jadi kaya, Pak. Amal jadi kaya, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Sama-sama. Nah, praktek lho, ya. Oke. Pak Irsan, hedging ambil keuntungan dari kenaikan. Betul sekali, Pak. Jadi, harga emas itu selalu naik. Rata-rata per tahun, kalau normal itu, di level 20% sampai 30%. Ya, itu fakta yang kita alami. Contoh saja, boleh disatat. Ketika saya pribadi, ya, saya dengan data orang tua saya, karena saya belajar dari papa mama saya. Jadi, sewaktu saya dilahirkan, tahun 1974 itu, emas harganya 250 rupiah. Oke. Sedangkan tahun 1963, papa saya married, emas itu harganya 25 rupiah. Saya ulangi, ya. Ketika papa mama saya married, orang tua saya married tahun 1963, itu emas 1 gram 25 rupiah. Sedangkan saya dilahirkan tahun 1974, itu 250 rupiah. Artinya, dalam waktu berapa tahun, tuh? 11 tahun, ada kenaikan 10 kali lipat, alias 1000%. Dicatat, ya, Bapak-Ibu. Ada pertanyaan dulu. Pak, mau nanya lagi, Pak. Sorry. Ya, silakan. Kan, tadi Bapak bilang, Bank Syariah itu memang tidak mewajibkan apakah sebulan, sepuluh bulan, atau sepuluh tahun baru bayar, gitu kan, Pak. Ya. Nah, katakanlah, kan, harga emas juga kan, nggak mungkin dalam sebulan langsung fantasis naiknya, gitu kan, Pak. Kalau saya amatin kan, XAU ya, kodenya kan itu naiknya fluktuatif dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, selama, katakanlah, let's say, let's say 2 tahun baru ada signifikasi kenaikan harga emas, ya, Pak. Yes. Nah, berarti kan selama 2 tahun ini kita tidak bayar ke Bank Syariah, kan? Bahasanya jasa titip. Ya, jasa titip. Oke. Bapak pernah hitung nggak? Selama 2 tahun kita bayar jasa titip, itu menjadi rugi nggak kita, Pak? Oh, tetap untung. Tetap untung, ya? Tetap untung. Oh, oke, oke. Itu, Pak Yopi. Jadi, dalam hal ini, Febri tetap menjadi kaya atau miskin, ya, dengan cara ini. Tetap menjadi kaya, kalau gitu. Iya, daripada dia 50 langsung kasih ke kampus. Hilang. Iya, kalau lulus. Kalau lolos. Iya, iya. Oke, oke. Thank you, Pak. Semoga, sama-sama, Pak. Semoga ini mencerahkan kita semua bisa diputar-putar lagi. Misalnya mau bikin usaha, nih. Lah, usaha 50 juta. Usaha resikonya 2, kan? Kalau nggak gagal, ya berhasil. Kalau gagal, uangnya hilang, nggak ada yang dipegang. Tapi kalau Anda invest, oh, beli persediaan atau bikin usaha yang 50 juta, usaha franchise. Ya sudah, 50 juta itu Anda belikan emas dulu, lalu Anda gadaikan, uang gada itu untuk beli franchise, franchise-nya gagal, Anda masih punya emas. Daripada langsung dibelikan franchise. Gagal, ya gagal semua. Gagal money, gagal money. Begitu. Silakan yang lain bertanya selain Pak Yopi. Ya. Pak Irsan, thank you, Pak. Infonya. Tolong ini di-save ya, Febri. Dan nanti kita berikan langsung, Feb, bisa ya dikirim ke WA Group, ya. Catatan ini. Ya. Jadi, Bapak-Bapak, jangan khawatir, langsung Febri kirim. Silakan, Feb, diproses untuk di-save. Langsung bagikan ke WA Group. Dari atas ya, Febri. Dari atas, Febri, ya. Dari nomor satu, Feb. Nah, dari ini, Febri. Yes, good. Jadi, Bapak-Ibu bisa praktik. Kalau masih bingung, nanti bisa dilanjutkan. Setelah acara selesai, bisa jabri ke saya. Saya pasti jawab. karena saya menjalankan ini semua. Sudah, Feb. Ayo, dipercepat waktunya. Prosesnya. Sudah, dibagikan ke WA Group. Ya, terima kasih, Pak Miki. Betul. Ada resiko yang harus ditanggung. Span 1% perbedaan. Thank you, Pak, atas reminding-nya. Oke, tapi sudah dibagi. Tadi, Bapak, ada mau sampaikan lagi yang bagaimana melipat-gendakan lagi itu belum ya, Pak? Oh, ya itu. Dari salah satu titik itu, Pak Yopi, Pak Yopi bisa melipat-gendakan lagi nggak? Dari uang yang didapat, kalau Febri tadi kan langsung dibayarin tuh. Dibayarkan ke. Belikan aja lagi emas. Tapi tadi, ingat, warning dari Pak Miki, ingat tuh ya, ada resiko 1%. Ya, artinya melakukan repitasi gitu ya? Ya, digulung, Pak. Istilahnya bahasa Surabaya digulung. Oh, ya, ya. Oke, oke. Mau konservatif, mau moderat, atau mau agresif. Jadi, tergantung kita menilai dari kita, Pak. Kita ini orang yang konservatif, yang sangat hati-hati dengan investasi, atau moderat, digulung dua kali, atau agresif sampai bisa tujuh kali, Pak. Baik, baik. Tentunya semua harus dihitung ya, Pak, ya. Ya, baik. Ya, welcome, Pak. Febri sudah dibagi ke WA Group? Ayo. Sudah masuk WA Group ya? Coba saya cek di WA Group. Oke, sudah masuk judulnya, A sama dengan U plus M LSE. Thank you, Febri. Oke, next. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Silahkan. Yes. Sudah jelas ya ini. Next. Next. Oke. Hari ini kita bicara tentang man, tentang manusianya. Thank you, Pak David. Alias 12 tahun, artinya kenaikan emas per tahun, digunakan. Nah, bagus ini. Silahkan, Pak David. Alias 12 tahun, artinya kenaikan emas per tahun, harus minimal 3 tahun, atau 3 tahun, harus minimal 3 tahun. Betul, Pak. Silahkan lihat data di internet, boleh, Pak. Alternatif lain, Pak Irsan, uang yang diambil, dan dari penatian, digunakan dengan tempat lain, di soal MP2, ini boleh aset. Bagus, Pak. Terima kasih. Jadi sudah melek investasi semua ini kayaknya. Bu Lisa, mohon maaf. Nanti kita jabri aja ya tentang uang digital, Pak. Karena ini kan kita mencontohkan yang benar-benar konservatif. Begitu ya, Bu? Dalam manajemen itu ada 5M. Metode, metodenya, man, money, uangnya, marketing selling, dan material yang machine. Hari ini kita spesial bicara tentang sumber daya manusia. Karena ini jambun capital. Bisnis itu bukan bisnis. Itu nggak akan jalan. Tidak terjadi pelipat gandaan. Kalau tidak melibatkan manusia, ya uangnya ditanam aja dalam prestasi. Tidak bertumbuh dengan signifikan. Next. Bisnis adalah nombor. Oke, Bapak, Ibu, Pak Yopi, kawan-kawan, Pak Surya, Pak David, tolong ambil kertas, ambil penanya, bantu saya menghitungkan. Bisnis adalah nombor. Bisnis itu hanya masalah angka. Saya bacakan ya. Pak Mukidi tidak membagikan di bahagian 17 ekor sapi kepada tiga orang anaknya dengan komposisi pembagian sebagai berikut. Anak pertama mendapat setengah, anak kedua mendapat sepertiga, anak ketiga mendapat sepert sembilan. Nah, tolong Anda bantu hidungkan, Pak Mukidi, tepatnya berapa ekor sapi yang diperoleh anak-anaknya dengan kondisi sapi yang hidup sehat di alal piat. Jadi sapinya tidak boleh dimutilasi ya, Pak Yopi, Pak David, Bu Poni. Silahkan mulai menghitung. Jangan ditanyakan Pak Suri, bikin soal kok susah begini. Ganjil juga seper-sepernya. Ayo, ingat loh ya, bisnis itu adalah masalah angka. Silahkan. Kalau sudah dapat angkanya, Pak Halim, bagus sekali nih. Anak pertama sembilan ekor, anak kedua enam ekor, anak kedua dua ekor. Pak, silahkan dibuka rahasianya apa-apa. Kok bisa langsung jawab. Apa, lihat di Google atau sudah pernah dapat soal ini. Silahkan, Pak Halim. Monggo. Sembilan enam dua. Sama akan menyebutnya. Oke, yang lain. Itu kalau jumlah enggak genap satu. Oke. Yang lain, silahkan. Ayo, kita interaktif. Ingat ya. Ada yang missing di angka pecahan. Oke. Oke. Ya, solusinya gimana, Pak? Bisnis ini kan solutif, Pak. Sudah satu menit ya. Oke. Saya kasih kuncinya ya, Bapak-Ibu. Dicatat baik-baik. Oke. Pak Roseno, thank you, Pak. Masukannya. Karena waktunya sudah habis, saya kasih aja jawabannya langsung. Ayo, semua berhitung. Ya. Satu. 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 Gampang, Pak. Itu kan 17 sekor sapi. Tambahkan aja satu. Pak Irsan, oke. Waktu sudah habis, Pak. Saya langsung ya. Kan Pak Mukidi tidak membagian riba 17 sekor sapi pada tiga orang anaknya. Maka, cara pertama, 17 itu ditambahkan satu, Pak. Kan jadi 18. Belum. Sapinya siapa, Pak Suryo? Lihat, gampang kok. 17 ditambahkan satu kursi, satu meja kan jadi 18. Angka penolong. Maka, 18 kalikan setengah berapa? 9. 18 kalikan sepertiga, sama dengan berapa? 6. Seper sembilan dikalikan 18, 2. Tadi kan Pak Halim jawabannya begitu. Saya tambahkan penyempurnaannya, sapinya dibulatkan ke atas, tambahkan angka satu. Bisa ditambahkan kursi, tambahkan meja kan 18. Coba dihitung ulang. 9, 6, 2. Hasilnya berapa itu? 17 juga. Begitu ya. Coba komentarnya. Oke, Pak Irsan. Itu kan sudah terjawab ya, Pak? Jadi, anak pertama dapat 9, anak kedua dapat 6, anak ketiga dapat 2. Totalnya 17. Jadi ada angka penolong. 17 ditambah 1. Oke. Terima kasih. Dxl pakai run-up. Bisa. Bagus. Bu Aulia. Thank you. Yang lain, ada yang bingung cara menghitung begini? Ingat, business is the number. Business itu hanya masalah. Kita harus mengalahkan angka. Itu pelajarannya. Saya lanjut ya. Next, Fabri. Nah ini. Kalau dalam bisnis diangkakan, karena kita bicara man, atau sumber daya manusianya, juga capital-nya, maka ada perincian dari masing-masing jabatan, officer, senator-officer, supervisor, manager, manager, deal-manager, sampai asisten BOD. Lalu ada penilaiannya, kedisiplinan, prestasi kerja, sekitar kerja, leadership. Kita tidak hendak berjara masalah appraisal ya, tapi ini contoh. Karena business is the number. Business adalah angka. Next. Ini, akong kita, ngkong kita, Robert Kwok, orang terkaya di Malaysia, mengatakan, when I hire people, I look for great attitude. I don't look for MBA or PhD. Ilustrasi ini sangat mengena. Bapak-Ibu lihat tuh, di gambar kanan. Worker-nya satu. Supervisor, engineer, center officer, operation manager, spesialis, eksekutif, MD-nya, HOD-nya, CEO-nya, CEO-nya. Tidak kerja. Ini yang namanya, bisnisnya harus dievaluasi. Yang kerja cuma satu orang. Semoga tidak terjadi di perusahaannya, kawan-kawannya. Ini cuma gambaran yang sangat memiriskan hati. Next. Next. Checking your business. Bapak-Ibu silakan buka yang 40 business evaluation. Sudah dibagikan. Silakan dibuka. Excel-nya. Itu sudah saya berikan. Maka kalau ada masalah terdeteksi di situ. Ada nomor 140, maka Bapak-Ibu bisa jujur, tidak perlu dipampangkan di sini, dicek saja masalahnya berapa. Tidak lepas dari 40 temuan ini. Ini sudah kami buktikan. 25 tahun, seperempat abad kami berkarya. Masalahnya seputar ini di perusahaan. Jadi gunakan. Nah itu. Keluang pelanggan, penundaan, terlalu banyak waktu menyelesaikan suatu pekerjaan, hasil kerja rendah, terlalu banyak absensi atau ketelabatan, karyawan yang ingin cuti, turn off road tinggi, keliru karena instruksi tidak jelas, komunikasi hukum buruk, tempat kerja tidak teratur. Pak Fajar, betul Pak, kalau ada tiga itu berarti berbahagialah Pak, artinya kita mengetahui ada masalah dan perusahaan kita. Betul Pak Irsan, ini masih kualitatif Pak. Jadi sekedar helico-terview Pak. Kalau kemarin itu kan penuh angka-angka kuantitatif, kalau ini kualitatif. Terima kasih Pak Irsan. Sampai titik tidak jelas. Silahkan perusahaannya masing-masing, tidak dibahas di sini, kan judulnya bisnis review dan evaluation. Apabila Anda menjawab jelas, sedikitnya tiga pada atas, maka selamat perusahaan Anda mengalami, Fabri, tolong dibesarin tadi, Fabri. Apabila Anda menjawab ya, sedangnya tiga pada atas, maka selamat, saya tambahkan selamat, perusahaan Anda mengalami kondisi bahaya. Kegalahan darah tersebut tidak hanya akan mengibatnya pengurusan, namun juga memunculkan tidakpuasan bagi pelanggan. Akibatnya peluang bagi konsumen untuk berpaling ke perusahaan pun tentu akan semakin meningkat. Kenapa saya katakan selamat? Karena Anda sudah tahu kebocorannya. Agar perawu ini atau kapal ini tidak terlilang. Lakukan segera perbaikannya. Jadi jangan khawatir ya, Anda tahu Anda sakit itu lebih bagus daripada Anda tidak tahu Anda sakit atau Anda pura-pura sehat, bakal sakit. Seperti itu. Silahkan nanti ini dipakai di perusahaannya. Kalau ada yang bingung nanti bisa konsultasi ke saya ke JAPI. Kongo. Next, Fabri. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Yes. Slide ke-17 ya. Slide ke-17. Ayo. Yes. Apa itu staff, supervisor, manager? Silahkan Bapak, Ibu, kawan-kawan tulis di kertasnya masing-masing. Nanti kita bahas di sesi akhir. Apa sih staff itu? Apa sih supervisor itu? Apa sih manager itu? Silahkan ditulis saja. Nanti kita bahas di sesi akhir. Dalam perusahaan ternyata ada gaya-gaya management. Ada yang bergaya direktur, gaya navigator, sukanya merenyanakan dan analisis. Gaya sutradara, dalang. Mimpin dari belakang layar, eksekutor, tahu segalanya. Kata kunci, karyawan akan berfungsi dengan baik jika mampu menjadi pribadi yang berdua. mengisi, membuka diri untuk kritik dan saran, tetap menjadi orang yang mengutamakan kerja keras. Tahukah Anda? Ternyata tiga hal ini dapat memotivasi karyawan. Komunikasi yang efektif, adanya tantangan dan pemberian insentif atau reward dalam bentuk renumerasi di luar gaji. Next. Penyakit dysfunctioning tim. Hati-hati. Dari 40 itu Anda akan mengetahui apakah tim Anda mengalami demotivasi. Kehilangan rasa percaya diri. Sudah berusaha keras tapi hasil dari sepadan. Mulai perhitungan waktu, thank you. Manager tidak bisa diajak kerjasama. Karyawan senior mensabotase. Tidak bisa terus terang. Banyak karyawan baik tapi tidak produktif. Akhirnya perusahaan kita menjadi semacam panti jumpu atau panti asuhan. Tidak produktif. Tahukah Anda? Saya ulangi lagi. Ternyata dikali dapat memotivasi karyawan, komunikasi efektif, tantangan, dan insentif. Sambil saya bacakan powerpoint-nya, silakan kalau ada pertanyaan. Kita interaktif. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Next, Febri. ini bekerjalah melebihi harapan atasanku. Berilah melebihi harapan customer. Life is not just about how much you are. Life is all about how you are living it. Silakan dikomentari menurut Anda ini apa menurut Anda di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak Yopi. Di chat saja ya. Singkat-singkat. Gambar ini apa menurut Anda? Kenapa kita bicara bisnis kalau ada gambar ini? Silakan. Pak Fajar, Pak Irsan, Pak Yopi, Pak Surya, Pak Bu Aulia, Monggo. Singkat saja. Dari Pulisa, yang cacat, wow banyak nih. yang cacat usahanya lebih yang lengkap usahanya kurang. Betul. Optimilasi kinerja melebihi tuntunnya jumpes. Hidup itu bukan dari yang kita miliki, yang kita miliki. Good, Pak Irsan. Motivasi dan mindset. Thank you, Pak Roseno. Masuk nih. Pak Abdul Halim, perbandingan orang malas dan orang rajin. Ada ya, Pak? Pak Halim di perusahaan kita. Menurut saya, ini bicara bahwa hidup bukan cuma tentang duit, tapi bagaimana kita jalani hidup ini. betul, Pak Yogi. Termasuk dalam perusahaan, jangan... ... ... ... ... ... kontribusi kita apa? Tanya Amerika Jantung Kennedy, yang beliau mengatakan. Jangan bertanya. Apa yang negara yang... Oh. Oke. Bu Corny, selalu ada potensi dalam terdapat-terdapat peluang. Oke. Oke, sudah jelas ya. Mohon maaf, ini ada gangguan. Uncontrollable di luar kewenangan saya nih. Kayaknya providernya harus di telepon. Telekomnya. John F. Kennedy. John F. Kennedy mengatakan, Pak Roseno, pada suatu kesempatan sebelum beliau terbunuh, jadi Presiden Amerika yang terbunuh itu ada dua ya, Abraham Linton dan John F. Kennedy. Artinya, beliau mengatakan, jangan bertanya, apa yang negara telah berikan padamu, tapi tanyalah, apa yang kau telah berikan pada negaramu. Seperti itu. Kalau dibalik dalam perusahaan, janganlah kita hanya menanyakan apa yang perusahaan saya berikan pada saya, tapi tanyalah, apa yang sudah saya berikan pada perusahaan. ini tujuan webinar kali ini tentang bisnis revaluation, bisnis review, dan evaluasi. Oke, terima kasih tanggapannya di chat. Oke, next, Fabri. mari kita baca ya. Saya dibantu ya, Pak Yopi. Ini harus bermain ini. Pak Yopi, saya ingin dengar suaranya Pak Irsan, lalu dengan saya. Ini ada Yuni. Ya, Pak Yopi, sebagai Yuni. Gak apa-apa ya Pak, berperan sebagai wanita. Terus saya sebagai ini aja. Siapa? Pak Jessi. Oke, Pak Yopi sebagai Yuni, saya sebagai Jessi, Pak Irsan, Pak Irsan sebagai bosnya ya. Siap ya. Mana nih Pak Irsan nih? Saya ingin dengar suaranya. Oke ya, Pak Irsan sebagai bosnya, saya sebagai Jessi, Pak Yopi sebagai Yuni ya. Oke? Oke, oke Pak. Oke, Fabri sebagai narator ya, pembaca ceritanya. Silahkan Fabri, diperdengarkan suaranya. Dari atas Fab. Ya, dari judul. Silahkan Fab. Oke, saya bacakan. Game, change, chance, challenge, and be champion. Cerita highest value. Yuni adalah seorang wanita muda yang cantik. Dia sudah bekerja di perusahaan ini selama tiga tahun, tapi orang-orang baru yang belum bekerja lama saja, sudah naik pangkat. Sedangkan dia sama sekali tidak. Tentunya dia merasa sangat kecewa. Sampai suatu hari, dia akhirnya memberanikan diri bertanya pada bosnya. Pak, Pak Yopi, silahkan. Pak Yopi, silahkan. Oke. Pak, apa saya pernah terlambat? Pulang duluan? Atau mengajaukan kantor? Bosnya langsung menjawab. Tidak pernah. Kalau gitu, apa perusahaan ini pilih kasih? Lanjut Yuni. Bosnya berhenti sebentar, kemudian menjawab. Tentu tidak. Kalau gitu, kenapa pegawai yang baru masuk kok bisa dipromosikan, sedangkan saya tetap di posisi yang sama. Bosnya diam sejenak, kemudian tersenum sambil berkata, Masalah kamu ini nanti kita bicarakan. Aku ada hal yang lebih penting sekarang. Atau kamu mau bantu? Ada klien yang mau datang ke sini. Coba kamu tanya dia, kapan datangnya. Lanjut bosnya. Ini benar-benar pekerjaan penting ya? Sebelum keluar, Yuni menambahkan. Satu jam kemudian, ia kembali ke ruangan bosnya. Udah dikontak? Tanya bos. Udah. Katanya mungkin minggu depan akan datang. Tidak Yuni? Pastinya hari apa? Tanya bosnya lagi. Ini saya nggak tanya jelas. Mereka beberapa orang yang datang. Ah, Bapak nggak minta saya tanya tadi. Kalau gitu, mereka datang naik apa? Kereta atau pesawat? Ini juga Bapak nggak minta saya tanya. Bosnya tidak lagi berkata apa-apa. Kemudian dia mengangkat telepon dan meninggalkan, memanggil Jesse, yang baru masuk ke kantor selama satu tahun. Tapi dia sudah menjabat sebagai supervisor. Jesse mendapatkan tugas yang sama persis. Hanya perlu beberapa menit saja, dia sudah kembali ke ruangan bosnya. Next. Jadi begini, Pak. Next, Jesse. Mereka akan datang hari Jumat depan. Naik pesawat jam 3 sore. Kemungkinan jam 6 akan tiba. Total 5 orang. Akan dibimit oleh manajer pemasaran. Saya sudah menjelaskan pada mereka. Kami akan meminta orang untuk menjemput mereka. Selain itu, mereka berencana untuk datang selama 2 hari. Mengenai schedule mereka, nanti akan dibicarakan lagi bersama Bapak. Untuk memudahkan, saya menyarankan untuk memesan hotel di dekat kantor ini, Pak. Kalau Bapak setuju, saya akan memesan kamarnya. Oh iya, minggu depan mungkin akan hujan. Saya akan mengontak kembali klien tersebut. Kalau sampai ada perubahan cuaca, saya akan langsung mengabadi mereka. Yuni berdiri di samping dan mukanya memerah. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, Yuni mendapatkan sebuah email dari bosnya yang berisi demikian. Bos, silakan bos. Tidak peduli kamu bekerja dimanapun. Kamu harus ingat hal ini. Pertama, perusahaan tidak akan butuh orang santai. Tim kerja tidak mau pemalas. Kedua, waktu kamu bekerja, kamu jangan hanya memikirkan uang. Kamu harus belajar agar dirimu itu memang senilai dengan uangnya. Ketiga, tidak ada perusahaan yang membuatmu mudah mendapatkan uang. Keempat, tidak ada pekerjaan yang selalu lancar. Kamu harus bisa bersabar. Kelima, kalau kamu tidak menghasilkan uang, hasilkanlah pengetahuan. Kalau tidak menghasilkan pengetahuan, hasilkanlah pengalaman. Kalau tidak menghasilkan pengalaman, hasilkanlah pengertian. Kalau kamu sudah menghasilkan semua itu, tidak mungkin kamu tidak menghasilkan uang. Keenam, asalkan mengubah dahulu perilaku diri sendiri, baru bisa mengubah nasibmu. Asal kamu mengubah dahulu cara kamu bekerja, kamu baru bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ketujuh, seringkali orang terburu-buru hanya karena usia yang menurut mereka seharusnya sudah bisa mendapatkan lebih. Memikirkan banyak hal, tapi melakukan hanya sedikit. Terima kasih Pak Irsan. Silakan Fabri, narrator. Saat itulah Yuni tersadar, tidak ada orang yang begitu lahir langsung bisa melakukan banyak hal besar, mulai dari hal mudah dan biasa. Apa yang kamu bangun dari dirimu sendiri, itu yang bisa memutuskan masa depan. Pegawai yang baik bukanlah mereka yang dengan manis menunggu pekerjaan datang, tapi mereka yang secara aktif mengerti apa yang harus mereka lakukan dan dengan bertanggung jawab menyelesaikannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Fabri. Terima kasih Pak Irsan, Pak Yogi. Silakan, Bapak-Ibu, kawan-kawan. Saya mau komentarnya deh di chat, singkat-singkat aja. Apa yang dibelaskan dari Nasrk, Nasrk, di barang. Silakan. Satu menit. Ayo, kita interaktif. Dicat langsung. Saya ingin tahu nih. Boleh lho, Pak Irsan, ketik. Boleh. Silakan, komentarnya. Jadi Pak Yogi dulu, terus Pak Irsan, Fabri juga boleh. Oke. Orang berhasil value yang dia. Thanks, Pak. Silakan, Pak Yogi. Fabri, yang lain, silakan diketik di situ. komentarnya. Selalu berikan nilai lebih. Good point, Fabri. Thank you. Oke, satu lagi. Kita jarang terveksi, namun lebih fokus pada orang lain. Ya. Rumput tetangga lebih hijau ya, Pak Yogi. Ini pelajarannya memang di mindset. Oke, thank you. Kita next slide, Fabri. Bekerja secara total. Thank you, Pak Firdaus. Nah, business is fun. Bapak, Ibu, ada yang bisa nge-print kah? Bisa di-print ini? Oke, Pak Irsan, tolong di-print. Yang bisa langsung aja nge-print ya. Atau saya mau gedein gambarnya. Di next, Fab. Nah, ini. Ini bikinlah kudanya meringki bersemangat. Ini kudanya letoy. Lemah. Tidak bisa meringki. Maka dalam bisnis yang lesu. Bagaimana bisnis ini tidak lesu. Ini perkara mindset. Silakan di-print dulu. Selain Pak Irsan, siapa lagi bisa nge-print ya. Tugasnya adalah bantu saya bikin kudanya ini meringki. Dan boleh nanti yang sudah berhasil ditampilkan di tampilan layarnya Zoom atau dikirim ke WA Group. Mana yang lebih cepat. Silakan. Silakan di-print dulu. Selain Pak Irsan, siapa? Hanya Pak Irsan saja yang bisa nge-print. Yang lainnya, saya mau tahu nih. Ayo. Siapa selain Pak Irsan? Ayo. Jadi bantu saya agar kuda ini bisa merinti. Bisa bersemangat. Silakan dicoba. Ingat, ini adalah kelas bisnis review dan evaluasi. Ini sama dengan kondisi pandemi sekarang. Bisnis lesu. Bagaimana? Biar tidak lesu. Yang perlu dibenahi dalam mindset kita. Out of the box. Caranya melalui salah satunya gambar ini di-print, lalu dibikin kuda ini meringki. Bersemangat. Silakan. Hanya Pak Irsan yang bisa nge-print. Pak Yopi. Pak Firdaus. Yang lainnya. Pak Hidayat. Pak Roseno. Oke. Gak apa-apa Pak Yopi. Printernya bermasalah. Yang lainnya. Saya ingin contoh satu contoh saja yang sudah berhasil membuat kuda ini meringki. Pak Fajar belum bisa. Oke. Berarti Pak Irsan. Sudah Pak Irsan berhasil nge-print Pak? Sudah berhasil bikin meringki Pak? Oke. Oke Pak Abdullah ini gak masalah. Ini just the game. Siapa yang mau coba? Sudah berhasil bikin kuda ini meringki? Kalau sudah yang berhasil, silakan kirim di BIA Group. Boleh. Atau tampilkan di sini, boleh. Saya izinkan. Yang sudah berhasil. Belum ada yang mengirim hasilnya untuk kuda ini meringki. Baik Febri. Pertimbangan waktu. Langsung web ditampilkan hasilnya. Kuda ini meringki. Nanti di-edit sama Febri ya. Atau langsung dikirim ke BIA Group saja jawabannya. Oke. Pelan-pelan Febri. Jawaban game kuda loyo. Jadi dipotong dulu Pak. Habislah di-print menjadi 3 bagian. Kuda, joki, kuda. Next Febri. Nah, ini kan ketika dimutilasi. Nah, ini kan ada jeda, ini dipotong. Lanjut nomor 3. Nah, punggung ketemu punggung. Jokinya taruh tengah. Lanjut Feb. Oke. Coba pelan-pelan. Sebelumnya. Oke, next. Next. Ada lagi? Gambarnya. Oke. Silahkan dikirim ke WA Group Feb. Bisa ya. Ini jawabannya ya. Bapak, Ibu, teman-teman. Jadi ini masalah mindset. Off the box. Dalam bisnis jangan menggunakan otak kiri terus. Gunakan juga otak kanan. Untuk aspirasi dan ide. Oke. Sudah dikirim Febri ke WA Group? Dikirim ke WA Group aja. Oke. Oke. Good Febri. Good job. Kita lanjut. Next. Oke. Thank you, Febri. Nah, ini kita masuk. Business review dan manipulation-nya. Tahapannya bertahan hidup. Buang kas yang dapat dipredikasi. Sistemasi sistem. Next, Febri. Nah, ini. Ada step-stepnya. Dan kita masuk ke tahapan-tahapannya. Next, Febri. Stop. Di bawah. Tolong Febri besarin tadi. Saya menanyakan apa itu staff? Apa itu supervisor? Apa itu manager? Dibesarin Feb. Ya, itu. Manager. Membuat sistem dan memastikan implementasinya dipahami oleh supervisor. Supervisor memastikan semua sistem, prosedur operasional, dan peralatan dipahami oleh operator. Operator memastikan pelaksanaan sesuai standar operasional dan berpaksana sesuai dengan standar kualitas dan waktu. Ini bedanya. Lanjut. Pak Suryo, sorry. Mau tanya sedikit, Pak. Ya, Pak. Tapi mau go. Tadi di awal sekali kan Bapak sebutkan ada review dan evaluasi. Kalau, sorry agak back sedikit ya. Sorry agak jauh. Review itu kan berarti cuma meninjau atau melihat tanpa memperbandingkan dan tanpa adanya judgment gitu kan, Pak. Yes. Nah, kalau gitu, kalau ada meeting review, keluarannya mau seperti outputnya apa, Pak, dari meeting itu, Pak? Kalau judulnya meeting itu adalah review. Apa output yang diharapkan dari meeting itu, Pak? Itu sebenarnya tidak terceritakan. Sebenarnya review dan evaluasi, Pak. Orang kita kadang-kadang menganggap jadi satu ke satu, Pak. Business review. Pasti, output punya dong angka-angka kan? Nah, angka itu kan nggak bisa bunyi. Seperti halnya Pak Yopi pernah cek kurat, macam-macam ya? Ya, ya. Kalau angka yang keluar dari Pak Yopi itu kan angka review, tapi di sampingnya ada angka standar nggak? Ada. Ada kan? Oh, normalnya segini. Oh, ini di atas normal. Nah, itu sudah evaluasi. Jadi review itu hasilnya. Lalu dibandingkan standar, menghasilkan evaluasi. Oh, oke, oke, oke. Pak Yopi ya? Iya, soalnya... Lihat. Terima kasih, Pak Yopi. Saya lanjut ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, pasti itu ada evaluasinya, Pak. Cuma tidak terkatakan dalam judul. Oke, terima kasih, Pak. Nah, kalau hanya review kan bisa saja dikirimi laporan setiap diode, Pak. Tidak usah kumpul, kan? Iya, betul, betul. Oh, berkumpul itu karena ini Pak Yopi pakai Zoom. Maka muncul yang namanya evaluasi dan... Oke, Febri, thank you. Putus-putus ya. Oke. Tahap satu, bertahan hidup cari makan. Pertahan hidup cari makan. Pertahan hidup cari makan. Jadi, kita harus... Halo, Pak Suryo. Ya, bu-bu-bu itu sambung lagi ya. Tadi kendala lagi ya. Dengar suara saya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke, oke. Mohon maaf. Masalah teknis itu. SDM itu bisa sumber daya manusia, tapi... Ada operator, accountant, operasional, salah satu eksekutif, GM. Biasanya perusahaan yang awal start up proportional to trial, GM. Oke, terima kasih. Ada keuangan, operasional, ada buku-buku yang dibaca. Sudah saya siapin. Aliran penghasilan pendapatan aktif melalui gaji durasi 1-2 tahun. Ini review dan evaluasinya. Next. Step kedua. Coba saya baca dulu, ada komentar. Oh, belum ada. Tahap kedua. Ini 2-3 tahun pendapatan aktif melalui gaji. Ini sedang bonus kinerja dan dividen. Sama pembelajarannya itu. Sudah saya siapin. Harus baca apa. Masih mirip dengan tahap 1. Kepemimpinan mulai melatih manajer Anda. Pola pikir bersedia memberi bonus lebih atas performance. Mengetahui keinginan pasar. Dukung tim sel secara penuh. Kenali target dengan baik selara seluruh perusahaan untuk mendukung penjualan. Penguasaan operasional. Target pasar. Titik penjualan yang unik. Pemasaran, komunikasi, dan edukasi. Pastikan konsisten dengan kualitas. Mudah dibeli. Buat sistem yang wow. Memberikan lebih daripada uang yang diberi. Atau melebihi harapan atasan. Atau memberikan lebih kepada customer. Dalam bahasa singkat saya, melayani tempat. Melacak nilai waktu. Sistemnya berburu dan bertani. Artinya Anda juga berjocok tanam. Anda juga mencari hasil buruan. Tidak hanya bertani. Hanya citra. Install sistem akutansi. Sistemnya five ways tracking. Lima cara untuk nge-trace. SDN-nya masih mirip. Next. Tahap ketiga. Ini, mulai ini. Tiga sampai lima tahun. Penghasilannya masih sama. Gaji, bonus. Pelajarannya agak sedikit nih. Balance scorecard mulai dipelajari. Sistem yang instan. Bread sugar dari Action Code. Buang customer bread sugar. The Toyota Way. Ini ada di tokoh-tokoh buku terkemuka. SDM-nya mulai ini. Dinner, consultant karena sudah berkembang. Capital manager. Bukan human resource management lagi. Atau human resource manager. Tapi human capital. Sistemnya four ways of leverage. Berkembangan daya ungkit. Kepemimpinan efektifnya. Sistemkan semua kegiatan rutin. Nah, ini cari sistem. Sudah bikin SOP ini. Nah, di sini kami juga siap nih. Ponagamana. Membuatkan sistem untuk bapak ibu, kawan-kawan di perusahaannya. Mulai mendelegasikan. C, customer D, dantingan customer C menjadi B. Apa itu? Kalau customer A itu kan yang repeat order dan tidak pernah menawar. Kalau B itu repeat order tapi agak rewel. Yang C itu kadang beli, kadang tidak. Yang D itu cuma sesekali. Pelatihan untuk memastikan sistem berjalan. Kepemimpinan situasi pembinaan pendampingan. Jadi SDM itu adalah step on situation. Penguasaan operasional tujuan dengan penganggaran yang tepat, budgeting. Ini kami juga siap membantu bapak ibu, kawan-kawan kalau bikin budget, kesulitan untuk kami. Membangun struktur perusahaan, kebijakan, persekutuan, dan aturan. Jobdesk yang jelas dan sederhana, yang disepakati semua pihak. Dan ditandatangani. Mohon bapak ibu, kawan-kawan. Jobdesk dibacakan oleh HRD. Dibacakan di depan karyawan yang bersangkutan. Plus disaksikan atasannya satu level. Satu strip di atasnya. Saya ulangi. Jobdesk harus dibacakan oleh HRD. Entah itu HRD person atau HRD manager. Di depan karyawan yang bersangkutan. Dan didampingi oleh atasannya langsung. Jadi mirip prosesi orang akad nikah atau janji perkawinan. Jobdesk itu. Dan ditandatangani. Lalu KPI. Tiga hingga maksimal tujuh. Tiga, standart operational procedure, SOP. Menetapkan tonggak sejarah untuk kekuatan dan diterah perusahaan. Dokumen atau booklet visi, misi, dan budaya. Instal sistem IT untuk operasional. Ini masa tiga sampai lima tahun. Next, langkah empat. Langkah keempat. Pengembangan bakat. Jadi ini mulai menyiapkan. Kita meng-copy, pasti. Kita mendevelop perusahaan. Mungkin mau buka cabang atau apa dalam durasi minimal lima tahun, maksimal tujuh tahun. Kepemimpinan efektifnya jual visi Anda kepada dunia. Anda cari lagi partner, cari investor. Buka hati Anda untuk mencari talenta terbaik. Gaji tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana Anda menghubungkan dengan output yang biasanya talenta yang hebat. Kepemimpinan situasinya pembinaan, pendampingan, pendampingan, penguasaan operasional, satu sampai lapan. Oke, sistemnya, balance scorecard, SDM-nya, ada R&D, ada strategic planning manager, ada GM yang ditunjuk, bukan lagi ada. Pembelajarannya, instant team building, black sugar. DVD leader dan don't just lead, they produce result. DVD attracting and retaining great talents for life. First break are the rules. Anda bisa cari ini di Google semua. Ada e-booknya, ada rekaman video. Aliran penghasilan, pendapatan aktif melalui gaji bonus berusaha dan D&D sama, durasi 5 sampai 7 tahun. Next, langkah kelima. Langkah kelima. Ini ekspansi sudah, 7 sampai 10 tahun. Memasarkan perusahaan Anda secara menyeluruh, cari pertumbuhan eksponensial melalui merger dan akhlusisi. Apa itu eksponensial? Pemangkatan. 3 kali 3 adalah 9. Kalau 3 mangkat 3 adalah 27. Ini yang dimaksud. Tentukan strategi, cara menggunakan kekuatan Anda untuk mengejar pertumbuhan, dan potong aktivitas tidak sesuai dengan strategi ini. Step on situation, mendelegasikan operasional harian, S1, S2 untuk ekspansi. Penguasan operasional, penilaian pasar perusahaan, ekspansi organik melalui banyak cabang. Apa itu ekspansi organik? Artinya kita berkembang melalui uang kita sendiri. Tidak pakai uang pinjaman. Waralaba, franchise dipertimbangkan, akuisisi dan merger, kita bisa membeli perusahaan yang rugi, kita bisa gabung dengan perusahaan yang untung, atau joint venture, atau aliansi strategik. Sistemnya, manual standar operasional yang solid, dan checklist. SDM-nya, manajemen penelitian dan pengembangan. Setelah terima operasional kepada GM, lalu ada CEO. Pembelajarannya Sun Tzu, Competitive Strategy, Core Competence, Blue Ocean, Negotiation Skill, Batna, Win-Win, Successful, Franchising, Red Sugar. Aliran penghasilan, gaji, bonus, dan dividend, durasi di masa perusahaan berumur 7-10 tahun. Langkah ke-6. Next. Menikmati hasil. Kemimpinan efektif. Buat perusahaan Anda menjadi perusahaan terbuka, mulai ke publik. Beli, bangun, atau jual usaha baru. Melihat peluang untuk pertumbuhan usaha. Kemimpinan situasi mendelegasikan personerian, ekspansi. Ini sudah mulai level tinggi. Pindah ke aset kertas atau paper aset. Bentuknya bisa polis asuransi, saham, obligasi, macam-macam. Karena untuk mengunci inflasi. Tiga, sistem penilaian perusahaan. Skenario bagaimana jika. Jadi ada manajemen resikonya. If-nya itu penting. Mitigasi resiko. Rencana kemungkinan. Investment portfolio. Sistem rapat pemegang sam-reguler. Seharus ada. Di sinilah owner berfungsi. Karena owner itu hanya berperan pada waktu rapat pemegang sam. Yang mengawasi direksi adalah pemisaris. Yang mengawasi manajemen adalah dewan direksi. SDM. Terus menarik talenta terbaik. Oh, baik Bu Utu. Masih 35 menit. Oke, thank you Bu. Atas remindingnya. SDM. Terus menarik talenta terbaik. Rencana suksesi. Pengetahuan CEO. Pebelajaran. DVD smooth succession. Management portfolio. Aliran penghasilan. Penghasilan pasif melalui dividen saham dan nilai properti. Nah ini. Kalau sekitar contoh. Mohon izin Pak Miki. Dan kawan-kawan sekalian. Contoh kasus yang nomor 4 ini. Nilai properti. Adalah contohnya toko roti Holland. Ada yang pernah lihat ya. Toko roti Holland. Pak Yopi. Pak Irsan. Lihat ya jualan roti. Tapi mesti dia punya properti. Jualan raya yang vital. Atau yang strategis. Dan gede-gede. Kan begitu. Betul ya. Bapak Ibu kawan-kawan pernah melihat itu. Holland Bakery. Pulisa. Mungkin bisa merespon di chat. Holland Bakery diontohnya. Seperti itu. Baik. Itu di masa 7-10 tahun. Ya. Terima kasih Ibu Lisa. Next. Oke. Sekarang Bapak Ibu siapin kertasnya. Goalpointnya. Business is the strategy. Oke. Ibu Lisa. Pak Irsan. Lalu Pak Yopi. Dan yang lain-lain Pak Surya. Tolong ditulis. Ini kenapa dikatakan strategi. Ya Pak Yopi. Yuk. Selain Pak Yopi dan semuanya ya. Silahkan ditulis pertanyaan saya. Dan nanti dijawab di chat ya. Dalam bahasa Indonesia ada strategi. Kedua ada strategis. Ketiga ada strategi. Apa itu? Silahkan. Satu menit. Pak Yopi dan kawan-kawan termasuk Pak Irsan, Pak David, Bu Lisa. Ya. Pak Surya. Silahkan. Ditulis di message. Saya tanyakan tadi kan tiga. Apa itu strategi? Apa itu strategis? Apa itu strategik? Monggo. Satu menit dari sekarang. Oke. Oke. Apa itu strategi? Apa itu strategis? Apa itu strategik? Karena di sini kita bicara. Business is the strategy. Business adalah strategi. Jadi apa itu di WAG ya. Saya ketik apa itu strategi. Strategis. strategik. Boleh dijawab di WA Group atau dijawab di chatnya Zoom. Silahkan. Oke. Dari Pak Irsan. Apa itu strategi? Strategi, strategik. Thank you, Bu Putu. Strategiknya pakai K ya, Bu. Karena kita masih siapkan. Strategi action. Thank you, Pak. Strategis parameter. Strategik output. Oke. Dari Pak Irsan yang lain. Monggo. Yuk, silahkan. Dari Pak Dermodi. Strategi serangkaian upaya untuk mencapai tujuan. Thank you, Pak. Yuk. Yang lain. Monggo. Di WAG juga boleh. Saya baca kok ini WAG-nya. Ada lagi? Bu Lisa mungkin? Febri. Boleh. Sumbang Saran. Bu Putu. Monggo. Apa itu strategi? Bu Aulia. Strategi langkah-langkah aksi. Strategis posisional. Strategik sifat. Wah. Nyaris ini. Thank you, Bu. Nyaris ini, Bu Aulia. Oke. Baik. Dari Pak Agus Sururi. Thank you, Pak. Strategi itu seperangkat langkah untuk mencapai tujuan perusahaan. Tentang sifat bersifat strategis. Oke, Pak. Baik. Saya jawab langsung ya. Mohon dicatat. Strategi itu bahasa Indonesia-nya artinya cara. Kalau strategis itu bagus atau sesuai. Strategik itu penting. Contoh. Kalau Anda lihat iklan rumah. Oh, lokasi rumah kami adalah strategis. Berarti lokasi kami bagus. Baik. Oh, putusannya strategik. Oh, putusannya penting. Wow, strateginya gitu tuh si Messi. Caranya gitu. Saya ulangi ya. Cara singkat, strategi itu cara. Strategis itu baik. Cocok. Pantas. Bagus. Strategik itu penting. Oke. Sekarang kita bermain game strategi. Siap ya, Bapak-Bapak. Ibu-ibu. Tolong dong direspon. Dijawab di sini. Siap atau tidak. Oke, Bu Putu. Thank you. Strategi mainkan secara. Good. Strategis. Pak Irsan siap. Oh, Pak Febri siap. Yang lain. Ini mana nih? Ada 41 orang nih. Ayo. Coba, coba. Ayo. Bu Lisa. Oke. Ini sambil saya absensi Pak Fajar siap. Oke. Yang lain. Siap gerak. Oke, Pak. Lagi jalan ya. Pak Roseno ready. Good. Oke, Bu Novita. Good. Ayo. Ayo. Silahkan. Sekarang ambil kertas. Dan ambil penanya. Digambar ya peta umpet ini. Oke, Pak Surya. Thank you, Pak. Ayo. Semuanya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak ini. Digambar. Tidak harus bagus. Ini hanya permainan strategi bisnis. Clue aturan mainnya. Masukkan 8 angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan TNC atau SKB. TNC itu term and condition of play ya. SKB itu secara kentangan berlaku. 1, tidak boleh ada selisih 1 ke kiri. Tidak boleh ada selisih 1 ke kanan. 3, tidak boleh ada selisih 1 ke atas 1 level. Tidak boleh ada selisih 1 ke bawah 1 level. 5, tidak boleh ada selisih 1 diagonal atau 1 level. Silahkan. Satu menit. Oke. Satu menit. Silahkan dicoba. Business is the strategy. Silahkan. Ada yang mau kirim ke WA Group? Atau di Zoom sini? Silahkan. Ayo dicoba Bapak-Ibu. Silahkan. Ingat clue-nya. Tidak boleh ada selisih 1 ke kiri. Tidak boleh ada selisih 1 ke kanan. Tidak boleh ada selisih 1 ke atas 1 level. 4, tidak boleh ada selisih 1 ke bawah 1 level. Tidak boleh ada selisih 1 diagonal atau 1. Ada yang mau nyoba? Mau nge-share? Monggo. Oke. Sudah pukul 4 lewat 1 menit. Saya langsung berikan jawabannya. Febri, silahkan. Silahkan. silahkan Febri, hasilnya. Nah, ini. 7, 1, 8, 2, 3, 5, 4, 6. 1 dengan 4 berselisih 3. 1 dengan 3 berselisih 2. Kebawah juga, 7 dengan 6 jaraknya jauh. 7 dengan 8 jaraknya jauh. Silahkan Febri, jawaban ini dikirim ke WAG. Silahkan dikirim ke WAG. Sambil menunggu Febri kirim jawaban di WAG. Silahkan ada pertanyaan. Bisa langsung on air atau bisa mengirim dalam chatting Zoom atau di WAG Group Monggo. Silahkan Febri, dikirim ke WAG. Oke, terima kasih, Febri. Oke. Oke, next, Febri. Next slide. Check my business style. Silahkan Bapak-Ibu buka Excel-nya yang 100 itu. Silahkan Feb, dibesarin dulu. Dibesarin. Jadi ini alat yang powerful. Kita sendiri sebagai pebisnis atau pengelola perusahaan, itu ada poinnya 1 sampai 5. Nanti di input di sisi kanannya. Atau Febri, bukain aja Excel-nya langsung biar Bapak-Ibu kawan-kawan nanti bisa mencoba. Karena scoring, Excel-nya dibuka. Excel-nya ini, yang 100 itu. Nah, coba di data sheet. Nah, ini. Febri bantu di kolom I-I. I-I7. Coba di input. Saya selalu menganalisa merenungkan setiap peristiwa dalam hidup saya mengenalikannya. Misal, oh, kalau 1 sangat nggak setuju, kalau 5 sangat setuju. Saran saya hindari angka 3. Itu apa? Maka tulis 4. Misalnya ini saya, 4. 4. Yes. Nomor 2. Saya selalu bertanggung jawab dan tidak pernah mengenalikannya. Jadi, ya, ini kiri pebisnis. Diketik di sampingnya. Ya, betul. Nah, itu diketik 4. Nah, berubah ini. Tolong Febri gerakkan di I-I7. Kan akhirnya menjumlah. Ya. Saya selalu bertanggung jawab atas semua tindakan saya. Ya, dong. Orang dewasa kok 4, misalnya. Setiap kali saya gagal dalam mencapai suatu hasil, saya selalu berpinsip bahwa itu bukan kegagalan. 5. 5. Saya selalu yakin bahwa bukan peristiwa yang penting, tapi bagaimana tanggung jawab saya terhadap peristiwa itu yang penting. 5. Respon saya, bukan reaksi saya. Beda ya respon dan reaksi. 6. Saya selalu menganalisa problem dan kontennya lebih dahulu bukan dari apa isi kontennya. Ada ketersambungan. 4. Oke. Lanjut. Saya percaya bahwa memiliki orang-orang yang tepat menggunakan ketuatan dan budaya adalah hasil bisnis saya. 5. Saya selalu percaya bahwa bisnis itu dan itu adalah sebuah permainan yang bisa saya nikmati dan nyaman. Yes. Just a good game. 5. Angka 5. Saya bisa menghadapi semua problem dan renangan dengan perasaan, tanggung jawab, dan kendali. Ya, kadang-kadang juga ada lose control lah ya. 4. Saya yang menentukan nasib saya sendiri. 5. Ini contoh ya Bapak Ibu. Bukan harus jawab begini. Coba kita lihat di barcatnya, Feb. Barcat. Nah, naik ke atas. Naik ke atas. Nah, itu terisi ya Bapak Ibu ini. Jadi, mastering business life and philosophy, mastering interpersonal purpose, mastering intuition, mastering interpersonal, mastering leadership and team building, mastering marketing and selling, mastering business system, mastering money and wealth, strategic action plan, balance life. Jadi, apa itu mastering business and life philosophy? Jadi, dasar-dasar mengenai bisnis dan falsafah hidup, ini tentang yang nomor 2, tujuan dan yang sifatnya hubungan dengan orang lain, intrapersonal. Entra itu ke dalam, mohon maaf, tujuan hidup dan bagaimana saya berkembangkan dengan Mastering intuition itu adalah bagaimana intuisi atau suara hati bahwa sadar kita, interpersonal dengan orang lain hubungan kita bagaimana, leadership kita dan membangun tim, kemampuan marketing dan selling, mastering business systemnya, sistem bisnis, bagaimana kita mengelola uang dan kemampuran, bagaimana rencana aksi dan strategiknya yang penting, bagaimana kesimpulan hidup. Ini baru kita isi satu kan, keluar 45, bapak itu. Sekarang ke radar cat. Radar catnya diklik. Nah, ini. Coba Fabri naik ke atas. Nah, ini 45, ke bawah, ke ini. Idealnya ini adalah rumah laba-laba ini gundar sekelilingnya nanti hasilnya. Ini kan baru diisi satu tadi. Seperti itu. Oke, di-close. Kita balik ke layar utama. Ke presentasi. Oke, next. Itu bisa kerjakan di rumah ya. Hasilnya nanti itu langsung jadi kok. Ada rumusnya langsung bisa di-print PDF. Bagus itu. Dan untuk juga check-up timnya. next. Nah, ini kan nanti hasilnya. Next. Ini. Next. Next. Oke. yang disajikan itu menandakan dan ada bisa digunakan dan 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 Halo, Pak Suryo. Oke, sepertinya sinyal beliau unstable lagi ya. Mungkin dari Pak Febri ada yang mau ditambahkan, Pak? Tidak ada dari saya, nanti masih nunggu Pak Suryo. Ini kayaknya sudah masuk lagi orangnya. Oke, saya cek dulu. Halo, Pak Suryo. Halo, Pak Suryo. Apakah sudah join kembali, Pak? Tentu dengar lagi suara saya? Ya, suara saya terdengar. Ya, Pak. Sudah-sudah. Oke, Febri sebelum ini, sebelumnya. Powerpoint sebelumnya. Ya, ini. Next. Tadi saya sempat jawab ke Pak Irvan, bahwa itu adalah angka-angka itu skala sikap yang juga bisa saya ketik bisa dipakai sebagai titik pijak perbaikan setelah proses review. Suara saya masih terjelas, terdengar. terdengar ya, suara saya. Oke. Next, Febri. The end? The business is never ending, guys. Just like the game. So, enjoy it. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Pak Yopi, Pak Irsan, Pulisa. Tadi kita sudah sampai di akhir. Mau go. Silakan, Bapak Ibu, yang mau bertanya kembali atau memiliki case study di perusahaannya, bisa langsung. Bisa untuk menyirimkan pertanyaan mengalami fitur chat atau price hand untuk bertanya langsung kepada Bapak Suryo. Ya, silakan. Oke, Pak Suryo, ini ada pertanyaan, Pak, dari fitur chat dari Bapak Irsan. Template BSI tersebut apakah sudah diuji validasi? Bisakah kita memodify template itu? Sudah, Pak. Itu dimodify. Saya mendapat dari action coach itu dari Bread Sugar di Australia. Kebetulan Bread Sugar itu seorang akuntan kayak saya yang memimpin firma bisnis konsultan. Apakah bisa dimodify? Menurut saya bisa, tetapi menembutkan suatu penelitian atau riset. Karena BSI ini sudah di-riset oleh timnya Bread Sugar, level dunia. Jadi action coach ini ada di seluruh dunia, Pak. Cabang-cabang. Kalau dimodify, saya sarankan, boleh untuk kepentingan internal, ya. Pak Irsan, demikian jawaban saya. Ada lagi? Silakan. Kalau mau dimodify, monggo, tapi untuk kepentingan internal, ya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Ini dari Pak David. Siapa yang harus mengisi BSI tersebut? Silakan, Pak Suryo. Ya. BSI tersebut seyogianya diisi oleh para tim yang memang bisa mengambil keputusan. dari owner direksi sampai ke supervisor atau karyawan kunci, senior staff. Ini penting mengisi ini. Karena ini adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kita punya kemampuan di mana? Kita kurangi di mana? Seperti itu. Lanjut. dari Ibu Lisa. Melipat gandakan modal selain GADMS dipanggapannya, apakah ada trik lain? Oh. Saya jawab. Banyak, Bu. Banyak. Nanti bisa jawab di saya, ya. Seperti itu. Ini kan topiknya kita sebenarnya mengenai bisnis review dan evaluation. Lanjut, pertanyaan lain. Oke. Monggo. Yang terakhir dari Ibu Lisa, Vita, ya Pak, ya. Yang tadi Pak Surya sudah jawab juga. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang lain, ya. Itu, ya. Dijawabri aja, ya, Bu Lisa. Jangan dikirim sini, ya. Oke, Bu Lisa. Thank you. Ya, belum butuh. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, melalui fitur chat dan juga rice hand, kita akan langsung ke sesi closing statement. Bapak Suryo, silakan Bapak bisa memberikan closing statement-nya. Ya, closing statement saya satu. Untuk sesi session bisnis review dan evaluasi adalah segala suatunya harus bisa diukur. Ada tiga T yang hendak saya sampaikan secara tersirat di sini. Apa tiga T itu? Harus ada teratur. Harus ada aturannya. Teratur, terstruktur, terukur. Tiga T. Teratur, terstruktur, terukur. Maka yang saya berikan di hari ini, semuanya bisa sebagai ukuran. Agar bisnis kita bisa melaju kencang after pandemi ini. Apa? Ini sebenarnya jurus jitu. Jurus jitu untuk bisa membalap di tikungan. Kan tidak selamanya badai ini terus-menerus, badai akan berakhir. Dan ketika badai itu akan berakhir, Bapak Ibu sudah siap untuk running it. Seperti itu. Demikian closing statement saya. Terima kasih. Selamat sore. Dan mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak pas, terutama gangguan jalur internet. Tidak seperti kemarin yang lancar. kita harus siap dengan manajemen perubahan utuh, Febri, dan teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini. Selamat sore. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Lahayu. Sagung Dumadi. Salam Waras. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Suryo yang telah menyampaikan materi terkait dengan menghitung main power dan business performance review evaluation on semester 2 2021 untuk di sesi kedua ini. Mari kita berikan applause yang sangat meriah untuk Bapak Suryo secara virtual. Kalau misalkan saya bisa memberikan teputangan secara langsung saya akan langsung memberikan teputangan untuk Pak Suryo karena materinya sangat menarik sekali Pak. Dari kemarin hari pertama sampai dengan di hari kedua ini. Berharapnya nanti akan dibuat di sesi-sesi yang berikutnya ya Pak Suryo dan juga Bapak Miki ya. Siap. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Ibu peserta yang telah setia mengikuti virtual learning session ini dari awal tadi jam 14.00 sampai dengan saat ini jam 16.00 lebih 20 menit доступ on the laptop untuk mengikuti karena memang materi kita ini yang disampaikan tadi sama Pak Suryoooooooooooooooooooooooooooooooooooooohooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Jadi demikianlah sesi Virtual Learning Session pada sore hari ini dengan topik menghitung Mindpower dan Business Performance Review Evaluation on semester 2 2021 pada sesi yang kedua ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semua peserta, khususnya bekerja sebagai human resource, accounting, director, CEO, company leader, dan semua peserta lainnya. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama. Saya mengundang seluruh Bapak Ibu, Narasumber, peserta, dan juga Panitia untuk menghidupkan videonya. Karena kita ingin melihat wajah antusias sumringah Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan pemaparan Pak Suryo dari awal hingga akhir. Semoga masih tetap semangat, karena besok hari Senin juga. Jadi kita harus semangat. Weekendnya sudah habis ya. Oke, ini di sini ada dua halaman. Oke, senyum ya semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan ambil foto untuk di halaman pertama. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu ya. Tiga, dua, satu. Oke, senyumnya ditahan sebentar. Saya akan lanjut ke page yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Suryo selaku cara sumber yang sudah meluangkan waktunya. Semoga dapat memberikan insight dan juga knowledge baru juga untuk kita semua. Karena kita saat ini juga belajar bersama. Saya mewakili tim Panitia memohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami mengucapkan stay safe and healthy dan juga terima kasih banyak untuk seluruh Bapak Ibu peserta. Dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sesi virtual learning session berikutnya. Sampai jumpa. Matap suksema. Matap suksema. Terima kasih banyak Bapak Miki, Pak Suryo, Pak Febri, dan semua Bapak Ibu. Ya Pak Suryo, terima kasih ya Pak ya. Jaga kesehatan selalu.